Oke, nah, untuk webinar hari ini, kita akan ada agendanya nih. Nah, agendanya ada apa aja? Jadi agenda hari ini, kita akan ngobrol bareng sama salah satu top seller Tokopedia, yaitu Serendipite Bakery. Nah, hari ini nanti dari Serendipite Bakery akan diwakili oleh Kak Vincent. Nanti Kak Vincent akan menjelaskan tentang gimana sih tips-tips cara supaya siap Ramadan gitu ya. Dan gimana sih caranya jualan parsel Ramadan itu? Nanti Kak Vincent akan sharing lagi mengenai tips-tips ini. Nah, sedikit tentang Serendipite Bakery, bahwa Serendipite Bakery ini sudah menjadi power merchant di Tokopedia sejak 2020. Jadi sebenarnya baru setahun ya seller ya. Dan tapi sudah berhasil menjual lebih dari 4.000 produk. Wah, ini keren banget ya. Dalam waktu satu tahun bisa 4.000 produk loh. Ini keren banget gitu. Nah, ini mungkin seller juga bisa nanti ambil tips-tipsnya dicatat gitu ya. Atau diingat juga boleh nanti diaplikasikan ke toko-toko seller. Kayak gitu. Dan juga nih punya 1.000 followers ini udah keren banget ya. Pokoknya nanti, pokoknya tungguin aja, tetap pantengin nih webinar hari ini. Nah, selain itu, selain kita ngobrol-ngobrol sama seller, udah gitu kan ya. Nah, saya juga mau update nih mengenai kampanye Tokopedia. Nah, jadi di spesial, spesial banget nih di Ramadan 2021, Tokopedia akan mengadakan kampanye parsel Ramadan. Jadi khusus untuk semua tentang parsel Ramadan gitu ya. Nah, semua seller itu punya potensi untuk ikutan kampanyenya hanya dengan mengupload produk parsel Ramadanmu. Jadi cuma tinggal upload, udah deh ikutan langsung gitu. Jadi makanya tetap pantengin juga webinarnya dan saya akan bantu jelaskan gimana cara join untuk kampanye ini. Gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk gitu ya, ngobrol bareng sama Kak Vincent dari Serendipi Tbkri, mungkin aku mau kasih nih kisi-kisi sedikit mengenai Ramadan 2020 yang kira-kira trendnya bisa diaplikasikan di Ramadan 2021. Nah, mungkin kita kilas balik dikit ya. Di Ramadan 2020 itu ada apa aja sih gitu ya. Nah, di sini aku mau rekomendasi 10 produk terlaris Ramadan 2020 selama di 2020 gitu ya. Nah, yang kita tahu sendiri ya seller, Ramadan 2020 itu kita masih awal banget pandemi gitu ya. Baru banget tuh COVID masuk ke Indonesia. Dan jadi kita nggak bisa pulang kampung, nggak bisa ngabuburit gitu ya barang-barang teman-teman, dan nggak bisa buka barang juga. Nah, di sini kita bisa, aku mau kasih nih 10 produk terlaris yang mungkin nanti akan trending lagi nih di Ramadan 2021 gitu. Nah, ada satu obat herbal. Mungkin ini obat herbal ini karena COVID gitu ya. Jadi sangat-sangat trending di Ramadan 2020. Lalu juga ada benih bibit tanaman. Nah, ini lagi-lagi karena COVID ya. Jadi orang-orang jadi sering berkebun gitu mungkin ya untuk benih bibit tanaman ini. Lalu ada buah-buahan, ada kaos pria, ada juga softcase handphone, ada sayuran juga, dan ada bakso dan daging olahan, dan ada juga daging sapi dan kopi kemasan. Nah, ini bisa dijadikan inspirasi ya seller untuk mungkin kalau misalnya mau nambahin varian produk di tokonya, atau mau nambahin, mungkin mau mix and match parcel Ramadan yang kira-kira cocok dengan produk di toko seller. Kayak gitu misalnya, toko seller menjual fashion gitu ya. Mungkin bisa di mix dengan kaos pria dengan sajada, atau kaos pria dengan mungkin peci gitu ya, mungkin untuk menyamarakan Ramadan. Seperti itu. Nah, selain itu saya juga mau membagikan nih info tren belanja online di e-commerce. Nah, jadi bisa kita lihat ya, kalau misalnya dari pra-Ramadhan, itu sebenarnya sudah mulai meningkat nih, pelan-pelan nih. Orang sudah mulai belanja kebutuhan Ramadan secara online. Jadi kalau misalnya nih seller, baru mulai ketika awal Ramadan, itu telat banget gitu ya. Karena dari pra-Ramadhan, udah mulai ningkat nih, customer-nya udah mulai cari-cari di online gitu. Jadi ini adalah tren yang tepat untuk ketika seller mulai curi start nih, dibandingkan seller-seller yang lainnya gitu, yang nggak tahu soal ini ya gitu. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa mulai Ramadan, di awal Ramadan, ini kenaikan transaksi online mencapai hingga 54%. Wah, ini tinggi banget ya seller. Kalau dimanfaatkan lagi nih, misalnya seller mungkin adain promo gitu kan, khusus untuk Ramadan, wah ini penjualannya bisa meningkat hingga 54%. Jadi mesti digunakan waktu ini dengan sangat-sangat maksimal gitu ya seller ya. Mungkin seller juga dengan tren belanja online ini bisa menentukan kapan ya harus promo, atau kapan ya harus launching produk khusus Ramadan, atau kapan ya mau upload parcel Ramadan-nya. Ini bisa dilakukan berdasarkan data ini, seperti itu. Nah, untuk Pasca Ramadan sendiri, tren belanja tetap berlanjut, jadi jangan berhenti sampai ketika Ramadan selesai ya seller, karena kebiasaannya adalah ketika setahal barang, yaudah tutup dulu nih tokonya gitu. Nah, kalau misalnya ada waktu nih, jangan sampai tokonya, tutup tokonya terlalu lama, karena tren belanjanya masih berlanjut gitu. Jadi semoga tren belanja ini bisa membantu seller untuk plotting gitu ya, plotting promo, plotting produk, di waktu-waktu tertentu. Nah, udah nih minggunya udah aku kasih tahu gitu kan ya. Nah, mungkin lebih detail lagi, aku mau kasih tahu untuk waktu belanja online yang tepat ketika Ramadan. Nah, ini dia nih waktu yang tepat ya. Bisa dilihat ini Tokopedia sharing untuk waktu-waktu yang tepat belanja ketika Ramadan, dan kapan waktu yang tepat untuk seller, untuk mungkin promoin, mungkin kalau yang suka flash sale, yang suka ngadain diskon cepat gitu ya, di tokonya, ini bisa digunain nih. Contohnya, ternyata di belanja-belanja online saat Ramadan itu, jam 11 hingga jam 3 nih, 35 persen. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya seller, karena mungkin ketika jam itu gitu ya, yang biasanya mungkin customer-customer makan siang gitu kan, tapi kan karena mungkin kebanyakan sudah puasa gitu ya, jadi mungkin malah jarinya nih, jarinya ngeliat online gitu ya, sambil menghabiskan waktu kayak gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan seller, jadi jangan sampai kelewatan gitu jamnya ya. Nah, selain itu, ternyata ada peningkatan juga nih, di jam 4 sampai jam 10 pagi. Jadi, ini setelah sahur ya seller ya. Nah, mungkin kalau setelah sahur, ternyata kita bisa lihat bahwa orang-orang juga cari gitu online, juga malah meningkat gitu ya, malah meningkat, bukannya mungkin mereka nggak tidur gitu, mereka malah search produk, search produk-produk yang diinginkan untuk lebaran kayak gitu. Jadi, di sini data-data ini bisa digunakan untuk seller, untuk promosi yang tepat nih. Misalnya, untuk misalnya Tokopedia gitu ya, mungkin kita mungkin mau launch produk di jam, untuk khusus untuk sahur deh gitu. Jadi, orang-orang pas sahur bisa langsung cek, bisa langsung cek ke Tokopedia. Atau mungkin buat social medianya nih, misalnya kalau misalnya media sosialnya mau ngepost soal promo, bisa nih di jam-jam tertentu. Mungkin pas di jam makan siang, atau di jam labu bulurit. Kayak gitu seller. Nah, makanya di sini saatnya, mari siapkan tokomu untuk sambut Ramadan dari sekarang. Seperti itu. Nah, ini juga ada data untuk kebiasaan waktu belanja ketika di minggu-minggu Ramadan. Nah, bisa dilihat bahwa semakin mendekati lebaran gitu ya, Ramadan berakhir, ini malah semakin meningkat. Nah, tapi kita lihat nih, ada tren di mana di minggu ketiga Ramadan, itu malah meningkat hingga 31%. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya, seharusnya mungkin ini untuk, kalau untuk parcel Ramadan gitu ya, kadang kan ada orang yang lupa, aduh lupa nih kirim parcel buat saudara aku yang di Surabaya gitu. Atau lupa nih untuk kirim parcel buat bos aku gitu. Nah, ini baru sadar di minggu ketiga Ramadan, dan baru cari-cari nih, aduh gimana nih, ayo buru-buru untuk beli parcel Ramadan. Jadi, ini bisa, ini data ini bisa dipakai ketika misalnya seller mau sudah upload parcel, terus nanti mungkin jaga-jaga, oke, aku kan seller sudah tahu nih, oh minggu ketiga akan ada lonjakan. Artinya adalah seller bisa langsung stok parcelnya, dan bisa dibeli oleh, dan supaya nanti kalau ada lonjakan customer, di minggu ketiga seller bisa mengakomodir kebutuhan customer. Seperti itu. Nah, setelah udah tahu nih data-datanya, udah tahu, udah aku kasih tahu waktunya, harinya, minggunya gitu ya, nah sekarang adalah saatnya seller mempersiapkan produk terlaris dan parcel Ramadan. Nah, parcel Ramadan ini kenapa sih di-highlight sekali gitu ya, karena potensinya adalah dengan berjualan parcel Ramadan, seller bisa berpotensi penjualnya naik hingga 4 kali lipat. Nah, ini menurut data Tokopedia ya, jadi data Tokopedia 2020 kenaikannya hingga 4 kali lipat. Nah, maka dari itu, Tokopedia ingin membantu para seller, khususnya yang punya parcel Ramadan, untuk meng-highlight dan dikampanyikan nih, supaya bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis seller. Seperti itu. Nah, manfaatnya apa sih meng-upload produk parcel Ramadan ini gitu ya? Kan susah, sebenarnya kan bikin parcel Ramadan itu nggak gampang juga gitu ya, harus ada produknya dan harus mix and match produknya juga. Nah, manfaatnya ada tiga nih seller. Yang pertama adalah, parcel Ramadan seller bisa ditemukan calon pembeli dengan lebih mudah, karena kan ikut kampanye parcel Ramadan nih, dan nanti akan muncul di halaman utama Tokopedia. Nah, di homepage-nya nih langsung ada muncul parcel Ramadan bisa diklik dan isinya semua parcel Ramadan yang ada di Tokopedia. Seperti itu. Selain itu, yang kedua adalah parcel Ramadan juga berkesempatan untuk muncul di halaman khusus, di banyak halaman khusus, sehingga nanti persentase ditemukan pembelinya lebih besar nih. Jadi, nggak hanya di halaman utama, tapi di halaman-halaman lainnya juga. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pembeli dapat memfilter produk parcel Ramadan berdasarkan wilayah domisili. Jadi, misalnya saya tinggal di Karawang gitu ya. Nah, saya mau nyari nih parcel Ramadan yang sesuai Karawang dong gitu. Jangan sampai nggak di Karawang gitu kan. Nah, jadi nanti saya bisa nih sebagai pembeli saya filter produk parcel Ramadan-nya yang di Karawang kayak gitu. Jadi, bisa lebih mudah untuk pembeli membeli parcel Ramadan. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang nih. Munculnya di halaman-halaman mana sih gitu ya parcel Ramadan-nya. Nah, ini sebagai gambaran aja ya seller ya. Jadi, akan muncul di homepage Tokopedia. Jadi, nanti akan ada banner dedicated yang benar-benar khusus untuk parcel Ramadan. Jadi, pembeli bisa langsung klik dan isinya semua halaman tentang parcel Ramadan. Nah, yang kedua adalah ada halaman WIB spesial Ramadan. Nah, di sini siapa sih yang nggak tahu WIB gitu ya. Sudah ikannya banyak di TV dan dengan K-pop-K-pop terkenal nih gitu kan. Nah, jadi pasti akan masuk langsung di halaman WIB ini. Nah, sudah pasti ya WIB itu mengundang banyak banget pembeli dan customer. Jadi, di sini juga berkesempatan untuk ditemukan oleh lebih banyak customer. Selain itu tadi yang seperti saya bilang juga ada halaman parcel Ramadan khusus nanti untuk meng-highlight semua parcel Ramadan di Tokopedia. Lalu juga ada di halaman pencarian nih. Jadi, nanti kalau search parcel Ramadan nanti akan muncul parcel Ramadan dan akan langsung diarahkan ke halaman parcel Ramadan. Seperti itu seller. Nah, selain aku kasih tahu nih manfaatnya gitu ya, mungkin aku juga mau kasih rekomendasi parcel Ramadan yang kemungkinan laris di 2021. Nah, parcel apa aja sih yang kira-kira bakal laris nih di tahun ini? Ini aku kasih 10 rekomendasi. Yang pertama adalah kue kering. Mungkin kalau kue kering udah biasa gitu ya, karena kan nastar itu udah jadi budaya gitu. Nah, ada cookies juga, lalu ada snack juga, ada kue dan cake, terus ada juga minuman nih seller. Dan ada juga parcel Ramadan khusus kopi juga. Lalu ada juga hijab dan pashmina, alat ibadah, lilin, dan juga red diffuser. Nah, ini bisa dilihat ya seller, ada apa yang unik gitu ya, kayak lilin, ada red diffuser juga, ada minuman juga. Jadi, mungkin bisa di mix and match nih. Mungkin seller pengennya, oke, aku mau kue kering sama minuman deh gitu. Atau mungkin mau hijab dan pashmina sama alat ibadah gitu ya. Itu bisa semua dilakuin, dan bisa di mix and match lah, sesuai dengan keinginan seller. Seperti itu. Nah, selain itu, kita juga pengen nih kasih tahu ke seller, kalau mungkin ada rekomendasi produk yang akan laris juga nih di 2021. Nah, kita tahu bahwa gak semua, istilahnya gak semua seller di sini kan jualannya mungkin makanan minuman, atau mungkin cuma buah-buahan gitu kan ya. Nah, di sini akan ada rekomendasi per kategori. Jadi, nanti mungkin misalnya nih, seller yang jual makanan dan minuman, mungkin bisa fokus ke buah-buahan gitu ya, karena kan yang direkomendasikan buah-buahan, ada daging sapi, ada keripik, ada lauk pauk, dan bakso juga gitu. Nah, mungkin kalau yang untuk kategori kesehatan, juga bisa nih, kayak obat herbal, masker, apa namanya, mungkin tempat minum gitu kan ya, vitamin dan nutrisi seperti itu. Nah, untuk kategori fashion nih, kita bagi dua nih, fashion pria dan fashion wanita. Nah, bisa dilihat ya seller kayak fashion pria, ternyata kaos pria nih yang paling tinggi gitu ya, dan kemeja pria, ada jam tangan analog, ada jaket pria juga, dan ada sneakers. Nah, untuk fashion wanita, ada masker, ada wages, ada sepatu heels, ada handbag juga, dan juga mungkin bisa ada daster juga gitu. Nah, untuk kategori rumah tangga, kita juga ada nih, lima rekomendasi produk, ada benih bibit tanaman, ada botol, ada rak, ada gorden, dan juga ada baterai. Jadi mungkin bisa, mungkin kalau misalnya bosen gitu ya, makanan, makanan doang gitu kan, mungkin bisa dikasih, diberikan produk yang mungkin di mix image dengan kebutuhan rumah tangga. Seperti itu. Nah, selain itu, selain sudah nih, produk sudah, parcel sudah, nah, kita juga mau kasih rekomendasi harga nih, harga yang tepat untuk parcel Ramadan. Nah, kenapa harga ini penting gitu ya seller? Karena kan pasti nanti banyak nih, yang bikin parcel Ramadan. Nah, seller bisa nih set harga, yang mungkin sudah disesuaikan dengan seller juga, sesuai marginnya seller, dan juga sesuai dengan harga di pasar. Kayak gitu. Nah, ini kita ada tiga tips. Yang pertama adalah, pilih produk dari rekomendasi parcel, dan produk yang akan ada dari Ramadan. Lalu juga kita, seller juga bisa buat beberapa harga nih. Jadi bisa, jadi bisa menggapai semua customer gitu ya, semua segmen customer. Jadi ada yang mungkin, pilihannya ada yang di bawah 100 ribu gitu ya, atau mungkin ada yang di atas 500 ribu gitu ya. Jadi bisa menggapai semua customer. Jadi misalnya customer yang butuh, mungkin budgetnya sedikit gitu ya, jadi tetap bisa belanja di toko seller. Kayak gitu. Nah, terus juga jangan lupa, parcelnya harus gunakan kemasan bernuansa Ramadan. Jadi bisa, apa ya, customer bisa tertarik, dan juga ketika diberikan, istilahnya ketika diberikan ke saudara-saudaranya, dan rekan-rekannya, itu bisa lebih nuansanya, lebih ramadhan dan lebih silaturahim gitu ya. Nah, selain itu juga bisa tambahkan kartu ucapan. Jadi kalau pembeli mau kasih pesan personal gitu ya, untuk saudara-saudaranya yang nggak bisa ketemu dari tahun lalu, terus mungkin untuk pesan untuk rekan kerja, jadi semakin berkesan untuk pembeli. Di sini juga ada nih, aku mau highlight bahwa, ternyata memang harga, harga yang paling laku nih ya, itu range harganya adalah dari harga 100 ribu hingga 200 ribu. Jadi seller bisa, di sini datanya bisa digunakan, untuk menentukan harga yang tepat untuk toko seller. Seperti itu. Nah, gimana sih tadi, cara ikutan kampanye parcel Ramadan-nya gitu ya. Nah, ini nih sebenarnya caranya mudah banget, cuma ada dua nih syaratnya, dua. Yang pertama adalah power merchant, jadi pastikan toko seller itu sudah jadi power merchant. Dan juga nanti, dan juga setelah jadi power merchant ya, langsung upload parcel Ramadan dengan keywordnya harus parcel Ramadan. Nah, nanti aku jelaskan lagi ya, lebih dalam di slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah pastikan dulu toko kamu ini, power merchant nih gitu. Karena kalau tokonya nggak power merchant, itu nggak akan bisa ikutan kampanye parcel Ramadan. Biarpun udah upload nih ya, udah upload sesuai semuanya, tapi kalau nggak power merchant, nggak akan bisa kayak gitu. Nah, sebenarnya aku mau ini sekilas aja gitu ya, kalau misalnya, apa sih, kenapa sih harus power merchant gitu. Nah, jadi power merchant tuh banyak keuntungannya. Nah, yang aku mau hal itu adalah ada tiga keuntungan ini. Yang pertama adalah jadi toko pilihan pembeli. Jadi, kalau misalnya dibandingkan nih dengan yang regular merchant, pasti yang dipilih adalah power merchant, karena tampil lebih menarik, dan juga lebih dipercaya dengan batch power merchant. Kayak gitu. Dan juga, di power merchant bisa mengaktifkan bebas ongkir. Dimana ini sangat berguna ya seller, karena customer sekarang kalau nggak gratis ongkir, kadang juga nggak jadi beli gitu kan jadinya. Nah, jadi dengan memberikan bebas ongkir ke pembeli, toko seller bisa jadi toko favorit pembeli. Seperti itu. Setelah itu juga power merchant bisa promosi dengan broadcast chat. Jadi, bisa gratis nih kirim pesan promosi ke calon pembeli dengan broadcast chat. Sampai 600 pesan per bulan. Tapi ada S dan K-nya ya seller. Nah, ini sebagai contoh aja nih seller Irulia Shop nih, yang sudah jadi power merchant, bilang bahwa setelah jadi power merchant, pendapatan tokonya meningkat hingga 50%. Wow, ini keren banget ya. 50% itu banyak banget gitu. Dan, jadi keuntungan power merchant itu udah jelas banget. Nah, ini mungkin sekilas aja, kira-kira apa aja sih fitur-fitur eksklusif yang ada di power merchant gitu ya. Kayak tadi bebas ongkir, terus ada gratis kuota broadcast chat, ada ekstra 5% kredit top ads, lalu bisa bikin 200 etalase toko, seller juga bisa set produk unggulan, set fitur dekorasi toko, untuk memperindah tokonya gitu ya, mempercantik halaman tokonya, lalu juga bisa mengajukan modal toko, lalu bisa melihat statistik toko, kelewasan pasar, dan juga mendapatkan akun admin. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini mungkin juga pengingat aja gitu ya seller, kalau misalnya nih ada seller-seller yang belum jadi power merchant, mungkin bisa ikuti cara ini sekarang gitu ya. Jadi yang pertama adalah verifikasi dulu nih data diri, verifikasi toko dengan mengunggah foto KTP, lalu jika sudah oke nih, pastikan skor performanya lebih dari 75 gitu ya. Tapi otomatis kok kalau toko baru, pasti mendapatkan performa toko 80 poin. Lalu baru buka pengaturan toko, klik upgrade jadi power merchant, dan langsung dapatkan semua manfaatnya. Seperti itu seller. Nah, udah nih, udah jadi power merchant, wah udah siap nih power merchant, terus tinggal gimana caranya ikut kampanye ke parcel Ramadan. Nah, ini aku tunjukin step-stepnya untuk mengupload produk parcel Ramadan seller. Nah, yang pertama adalah tambah produk dulu nih, jadi upload dulu produk parcelnya, dan untuk ikut kampanye, produk parcel seller harus dengan rumus nama produk yang tepat. Jadi, harus ada kata-kata parcel Ramadan, plus jenis produk, plus merek, plus keterangan gitu. Nah, contoh nih saya, misalnya parcel Ramadan, buah gitu ya, terus mereknya misalnya sun pride gitu, dan keterangannya kuning, misalnya warna kuning. Jadi, harus benar-benar ada kata parcel Ramadan di depannya, seperti itu. Nah, selain itu, jangan lupa set kategorinya, kategori yang tepat. Kalau misalnya seller nih, jual buah-buahan, tapi pilih kategorinya, nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja kepencetnya, malah fashion gitu kan. Jadinya nggak match nih, kan kok buah-buahan, malah kategorinya fashion gitu kan. Jadinya nanti salah masuk gitu, salah masuk kategori. Selain itu, kalau misalnya seller, mau seller bisa lebih lagi, bisa buat dan tambahkan produk seller, dengan etalase khusus Ramadan. Jadi, ketika pembeli masuk ke toko seller, bisa langsung ditemuin nih, etalasenya khusus parcel Ramadan. Seperti itu. Nah, setelah itu, lanjutkan aja, langkah upload produk seperti biasa, tambahkan deskripsi produk yang detail, jelas, dan lengkap. Nanti di sini juga bisa, kita juga akan memberikan rekomendasi, deskripsi produk dari Tokopedia. Nanti seller bisa temukan di slide ini, dan bisa langsung klik gitu ya, langsung klik di sini. Nah, mungkin sebagai gambaran aja, jangan lupa ketika tulis deskripsi, harus ada tulisan nama dan ukuran parcel, detail isi parcelnya dapat apa aja, catatan lain mungkin untuk pemesanan, untuk pengiriman, dan kalau ada tambahan kartu ucapan, masukkan panduan tambah kartu ucapan di deskripsi. Seperti itu, seller. Nah, ini mungkin sekilas juga aja gitu ya, mungkin banyak seller yang udah tahu juga, tapi ini adalah contoh, foto produk dan nama produk, dan deskripsi lengkap yang, apa istilahnya ideal gitu ya. Nah, ini ada contohnya kayak, ini jualan apukat gitu, fotonya udah jelas gitu ya, apukat gitu, dan nama produknya juga udah jelas banget nih, apukat mentega jumbo gitu, dan untuk deskripsinya juga udah lengkap banget nih ya, ada, sebagian besar ada yang belum matang, berarti kan udah jelas nih, oh mungkin nanti ketika datang ya belum matang, harus ditunggu dulu nih, kayak gitu. Nah, jadi ada pengiriman juga, ada pengiriman dari mana, ada pengiriman ke alamat kantor kayak gimana, terus ada garansi juga, itu harus dituliskan di deskripsi produk. Seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya aja, foto-foto yang menarik gitu ya, halaman-halaman produk yang menarik gitu. Ini di sini, mungkin kalau halaman, belakang latar belakangnya putih, mungkin lebih bagus gitu ya, karena lebih menonjolkan produknya gitu kan, tapi kalau misalnya pun, belakangnya nggak putih, nggak apa-apa, tapi harus enak dilihat gitu istilahnya. Jadi masih customer juga melihatnya, wah makin mengundang nih, makin pengen beli gitu. Nah, ini sedikit tambahan, jadi mungkin bahas sedikit mengenai kata kunci. Jadi kata kunci ini adalah gunanya, meningkatkan peluang produk untuk muncul di halaman pencarian. Nah, makanya itu kenapa kita ketika upload produk parsel, harus menggunakan kata-kata parsel Ramadan. Jadi supaya gampang dicari gitu ya, untuk kata kuncinya. Nah, untuk menambahkan kata kunci, masukkan di tiga tempat berikut. Jadi bisa dimasukin ke nama produk. Jadi tadi misalnya nama produk, udah parsel Ramadan gitu ya. Jadi ini ada contohnya, ini contohnya tambahkan maksimal dua kata kunci yang sesuai dan relevan. Contohnya ini parsel Ramadan gamis terbaru gitu ya. Nah, jadi ada parsel Ramadannya di depan, dan ada gamis wanita terbaru. Jadi udah cukup jelas banget gitu ya. Lalu juga ada deskripsi produk, di mana deskripsi produk itu minimal, sorry, deskripsi produk itu harus menggunakan kata kuncinya yang relevan juga. Jadi harus ada kata-kata parsel Ramadannya juga, dan ada kata-kata mungkin untuk yang gamis, gamis wanitanya juga, kayak gitu. Lalu juga jangan lupa di iklan top ads, tambahkan kata kunci di iklan top ads kamu, agar iklan juga muncul nih ketika pembeli search parsel Ramadan, ya berarti nanti produknya seller yang akan muncul. Seperti itu. Dan juga pastikan ya seller, jangan sampai berlebihan gitu ya, karena ingin banget nih masuk gitu ya. Mungkin nulisnya parsel Ramadan, parsel Ramadan tiga kali, baru gamis wanita terbaru gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya, karena nanti customer juga merasa kok spam banget nih gitu ya. Terus berlebihan sekali, banyak banget gitu. Nah, penggunaan kata kunci yang berlebihan itu juga bisa membuat toko seller dimoderasi gitu. Jadi hati-hati ya seller. Nah, ini dia nih mungkin sedikit rekomendasi lagi nih, ini banyak banget ya rekomendasinya, jadi harus diikuti ya seller untuk Ramadan. Jadi rekomendasinya ini adalah, ada 10, yaitu ada masker, ada iPhone, ada baju gamis wanita terbaru, ada baju koko pria, ada PS5 nih, ada PS4 juga, dan ada Nintendo Switch, ada celana pendek pria, ada Samsung, dan headset. Nah, kalau udah upload, udah jadi, eh sorry, udah jadi power merchant, udah upload parselnya, berarti udah selamat, akhirnya kamu sudah terdaftar di kampanye parsel Ramadan. Nah, jadi toko kamu udah siap banget untuk Ramadan ya, udah semua produk parselnya udah masuk gitu ya, udah sesuai, berarti nanti akan terdaftar langsung di kampanye ini. Seperti itu. Nah, kalau udah terdaftar nih, aku mau share lagi gitu ya, maksudnya mau share lagi sedikit, jangan lupa ya seller, untuk memaksimalkan juga fitur-fitur Tokopedia yang ada di toko kamu. Kayak gitu. Nah, mungkin ini sudah ya, kan sudah dijelaskan nih, rekomendasi-rekomendasi, data-datanya, dan juga sudah untuk, apa namanya, kata kunci juga sudah, halaman produk yang baik juga sudah. Nah, kayaknya tinggal kurang tips-tips gitu ya, gimana cara menghadapi Ramadan. Nah, saat ini, ini aku mengundang Kak Vincent Sia, dari Serendipity Bakery, yang akan sharing nih, untuk strategi persiapan toko jelang Ramadan, ala Serendipity Bakery. Nah, halo Kak Vincent. Halo Kak Vincent. Halo, iya, saya tadi, ini, saya nyalain kameranya dulu ya. Oke, siap-siap Kak Vincent. Halo. Oh, halo Kak Vincent. Apa kabar nih Kak Vincent hari ini? Baik. Iya, hari ini, jadi terima kasih sekali, sudah datang di webinar ini, dan mau sharing-sharing nih, sama seller-seller lainnya, untuk strategi persiapan toko jelang Ramadan. Nah, mungkin Kak Vincent, aku, untuk mempersikat waktu gitu ya, aku berikan waktu dan tempat, diberikan ke Kak Vincent. Silahkan, selamat sharing ya seller. Iya, jadi sebenarnya, sedikit cerita, di 2020 itu kan, awal-awal pandemi, kita belum pernah sih, sebenarnya jualan melalui Tokopedia. itu juga kali pertama, kita berjualan di Tokopedia. Karena sebelumnya, kita offline, dan kita hanya jualan melalui WhatsApp, seperti itu. Terus, setelah semuanya PSBB di Jakarta, kita akhirnya mikir, gimana ya, mungkin kita saatnya deh, join Tokopedia, itu di bulan Mei ya, atau di bulan Mei, atau di bulan Mei, kita baru join. Sebelumnya masih WhatsApp-WhatsApp saja. Nah, agak kaget, ketika, waktu itu, mulai dekat lebaran, kita pikir, ayo deh, kita bikin parcel. ternyata, antusiasnya, jualan dari Tokopedia itu, empat kali lipat, lebih banyak, daripada, apa yang kita ekspektasikan gitu. Karena kita enggak ekspektasi juga, bisa jual, sampai ribuan parcel, pada saat lebaran aja ya. Itu, apalagi menjelang, minggu ketiga, benar tadi, yang disampaikan oleh Natasha, bahwa, teman yang dari Tokopedia, bahwa memang, di minggu ketiga itu, kita, rame sekali gitu. Nah, tips-tips yang saya mau kasih, sebagai penjual, terutama, pertama sih, kalau parcel Ramadan, kalau bisa, apa, dibuat semenarik mungkin gitu ya. Tidak perlu harus heboh gitu, gunakanlah apa yang, apa yang ada di toko kamu gitu. Pada saat itu, kita bahkan enggak mengekspektasi, bahwa, ada, penjualan yang banyak sekali, jadi kita enggak ekspektasi kotak, kita enggak buat kotak, kita enggak bikin, kartu, atau desain-desain Ramadan, dan itu benar-benar, dihamin berapa, kita baru, wah kayaknya ini harus bikin nih, gitu kan. Kita harus bikin nih. Itu kita pakai kotak, apa, biasa kita, bahkan enggak ada desain Ramadan-nya, tapi kita akhirnya cetak, sleeve untuk tutupin kotaknya, dan kita bikin kartu, kartu ucapan Ramadan, dan kita buat pita gitu ya. Jadi, kayak berbentuk kado lah gitu, di dalamnya, kita mau bikin apa ya, karena benar-benar enggak ada persiapan gitu. ternyata permintaannya banyak sekali, kan bisa ada pilihan PO ya, di Tokopedia gitu. Nah, yang mesen tuh banyak sekali, dalam satu hari tuh bisa ratusan buyer yang mesen, untuk dikirim besok, dikirim lusa. Jadi, kita akhirnya gunakan apa yang ada di toko kita. Nah, biasanya orang tuh tertarik dengan produk bestseller-bestseller kita, yang biasa orang suka, atau kamu bisa mau memperkenalkan produk kamu, ke calon pembeli baru, dengan kasih di deskripsinya, misalnya, our bestseller, misalnya kalau saya kan bakery, jadi saya buat makanan, our bestseller brownies, terus dapet apa lagi, misalnya, coffee milk, dapet apa lagi, jadi kita buat paket yang lengkap gitu ya. Nah, apakah perlu ada diskon, diskon apa enggak kak, selama kita jual parsel. Nah, kalau menurut saya, mending kamu buatnya paket hemat, di mana mungkin biasa harganya, adalah kalau digabung-gabung, misalnya 100 ribu. Nah, kamu bisa buat hanya, misalnya 90 ribu, daripada kamu buat kata-kata, misalnya diskon gitu ya. Apalagi ini momen lebaran, biasanya orang-orang juga gak terlalu, Ramadan ini juga orang gak terlalu, pelit untuk ngeluarin duit, jadi kalau bisa juga jangan banting harga gitu. Nah, pertama, apa sih yang kalian harus lakukan, optimalkan produk, jadi gak usah harus produk yang kalian pikirin baru, tapi apa yang kalian punya di toko, kalian bisa bikin, semacam misalnya, gabungan produk-produk bestseller kalian, itu juga bisa. Gak harus misalnya, kalau Ramadan kue, wah berarti kuenya harus warna hijau, atau harus ada cake yang ada tulisan Ramadan, gak perlu sih sebenarnya. Tapi, apa yang kalian punya, dan kalian bisa tutupi dengan nanti packaging-nya. Nah, ini yang kedua, sesuaikan dengan temanya. Nah, kalau tema Ramadan itu kan biasanya, ada ketupat, ada kartu lebaran, warna hijau, warna kuning, nah itu sudah boleh kalian pikirkan saat ini gitu. Apa aja yang, mungkin kalian bisa minta teman kalian yang bisa desain, atau kalian juga bisa simple, cari juga di Tokopedia, itu banyak ornamen-ornamen lebaran yang bisa kalian masukkan ke paket atau parcel kalian gitu. Lalu, kartu nih yang paling penting. Biasanya bahkan orang willing, atau mau untuk membeli kartu extra charge. Nah, itu kan bisa jadi tambahan pemasukan. Misalnya, kalian jual paket Ramadan, eh, kalau mau pakai extra kartu, 10 ribu. Dimana itu, kalau kita print, ya paling 3 ribu, 4 ribu. Nah, dari situ kalian bisa ada pemasukan tambahan juga tuh. Yang penting kartunya harus menarik gitu ya. Kalian buat kartu Ramadan. Terus, yang paling penting sih sebenarnya, kalau Ramadan itu harus terlihat seperti pemberian yang menarik gitu ya. Karena kan orang, yang paling simple seperti kado misalnya ya. Karena kan orang pengennya, ada momen bukanya, ada momen wah seneng, apalagi kalau instagramable gitu ya. Jadi, kotaknya, desainnya, terus, apakah, terus pertanyaan, Kak, packaging penting gak sih dalam momen seperti ini? Menurut saya penting sekali gitu. Apalagi foto. Nah, kalian juga kalau misalnya punya produk yang bagus, mau penjualan yang meningkat, menurut saya salah satu modalnya harus punya foto yang bagus gitu. Fotografi yang bagus. Bisa kalau kalian, saya gak bisa foto nih, ini banyak kok jasa-jasa foto, bisa dicari secara online. Satu foto itu cuma 20 ribu, udah dieditin warnanya, udah dipikirin konsepnya, jadi kalian gak usah mikirin, oh ini kalau Ramadan harus beli ketupat, harus beli apa, gak usah. Nah, fotografer ini tuh udah punya ornamennya, kalian tinggal minta, saya mau 10 foto, oke 200 ribu. Nah, kalian transfer ke mereka, nanti mereka akan bikinin konsepnya, kalian tinggal upload aja. nah itu salah satu mempermudah, tapi mengundang orang untuk klik page, atau mengundang klik foto kalian gitu, di Tokopedia. Apalagi kalau kalian pakai top ads, fotonya menarik, apa, desain dari itunya menarik, gitu ya, itu akan menambah value di produk kalian. Kalau misalnya makanannya enak, tapi misalnya packaging dan fotonya kurang menarik, saya sudah pernah coba sih, kayak gitu, itu kayak agak kurang menarik perhatian daripada pembeli. Tapi kalau rasanya mungkin biasa aja ya, yang penting edible gitu misalnya. Tapi packaging kalian menarik, dan foto kalian menarik, itu akan menarik pembeli. namun hanya satu kali. Tapi kalau produk kalian enak, dan packaging kalian bagus, dan fotonya menarik, itu pasti orang akan beli beberapa kali. Apalagi kalian memberikan konsep, bahwa produknya enak, packagingnya juga rapi. Jadi kalau bahkan bukan untuk hanya lebaran, kita sempat di H plus satu minggu setelah Ramadan tahun lalu, lebarannya setelah lebaran H plus satu minggu, itu masih banyak yang nyari, karena mereka belum sempat ngirimin. Ada yang karena temannya udah keburu pulang kampung, nggak sempat. Jadi memang benar, jangan langsung ditutup orderannya. Kalau misalnya kalian punya bahannya lebih banyak, misalnya ada yang jual scruff, atau shawl, atau ada yang jualan makanan, atau kerajinan tangan, kalau bisa dilebihin. Karena biasanya rata-rata H plus satu minggu masih banyak yang nyari. Itu dari saya. Boleh selanjutnya slide-nya? Kalau ada pertanyaan, mungkin saya coba lihat. Kak Vincent, mungkin bisa dielaborasi lagi. Ini aku mungkin, aku juga sedikit penasaran sih sebenarnya. Kalau misalnya untuk paket hemat bundling gitu, kan ini aku lihat, di seri NDPT itu dimix ya, antara kopi sama kue gitu ya. Jadi kan sebenarnya beda kategori kan, itu minuman dan makanan, misalnya satu lagi makanan gitu. Nah, kalau misalnya, ada nggak sih Kak, kayak misalnya mungkin, tadi kan mungkin Kak Vincent udah kasih, mungkin bisa nih, apa namanya, dimix, kalau misalnya ada produk-produk di tokomu yang mungkin bisa digabungin jadi satu gitu ya. Kalau untuk paket hemat sendiri ini Kak, untuk penentuan harganya gimana sih kalau ya di seri NDPT? gitu. Nah, kalau misalnya, kalau aku sih sekarang juga sifatnya kolaborasi, biar makin banyak, artinya kan kita saling menguntungkan nih, misalnya kalian tahu ada teman kalian yang jualan masker, terus kalian misalnya jualan skrub, nah, oh yuk bikin yuk tema lebaran, misalnya apakah ada tali masker yang ada bintang, atau bulan gitu ya, pokoknya temanya lebaran gitu ya. Nah, kalian kolaborasi gitu, kalian kolaborasi dengan tokoh tersebut, tapi jangan pas produknya mau di upload, kalian baru di situ, baru waktu udah deket lebaran, baru kalian upload gitu. Kalau bisa, misalnya kalian punya sosial media platform lainnya, misalnya kalian punya Instagram, atau misalnya kalian udah mulai taruh di homepage nih, yang kelihatan nih, yang warna ungu di atas, udah boleh upload fotonya aja dulu, jadi orang aware, oh kayaknya toko Salsa nih, kolaborasi dengan toko ini, di mana toko tersebut kan juga punya loyal customer, mereka juga akan carikan di produk kalian, jadi sekarang jangan takut untuk kolaborasi, jadi memang kalau aku kebetulan suami aku di copy gitu ya, jadi kita kolaborasi gitu, dia punya customer-nya sendiri, aku punya customer, cuma dia pikir kalau misalnya untuk parcel lebaran, dan produk-produk Ramadan, kayaknya lebih ke kue, kan minuman baru-baru aja nih, kurang lengkap nih kalau ada minuman, kayak kopi susu-kopi susu gitu, tapi nggak ada kue-kuenya, jadi oke yaudah, dari saran di Pite aja nih, yang publish, jadi kita kolaborasinya dengan kopi, nanti kita bundling di dalamnya gitu kan, nah kita juga publish melalui Instagram kita, nanti kalau misalnya kalian mau beli yang paket lengkap, paket hemat ini ada, tapi jangan lupa juga ada paket yang sendiri, yang tidak bundling, kadang-kadang aja ada orang yang memang nggak suka kopi, jadi kita harus berpikir, oh kira-kira customer kita ini kemana nih arahnya, karena kadang-kadang ada yang, oh saya nggak minum kopi kak, saya pengennya kue aja gitu, nah kalau untuk harga, biasanya jangan lupa hitung juga harga desain, misalnya kalian hire designer untuk ngelukis ya, atau gambarin produk kalian gitu ya, edisi Ramadan, itu kan modal juga tuh, tuh jangan lupa, terus sama kartu nih, kalau misalnya bundling, kalau saya sih udah paket Ramadan, paket lebaran, eh paket Natal atau Imlek, saya selalu kartu udah menjadi bonus gitu, jadi orang tertarik daripada dia beli terpisah, mending dia beli paket, karena udah dapet kartu, dapet hand tag, misalnya dapet, kemarin saya kasih dapet free, apa, semacam masker gitu ya misalnya, jadi orang pikir, ah mending saya beli ini aja deh paket, nah harganya itu biasanya, aku nggak pernah mau mahal gitu, apalagi di lebaran, memang tadi harga range yang, harga range yang udah dikasih tau dengan salsa itu, benar, kalau saya lihat dari produk-produk saya, rata-rata tuh, orang maksimal banget tuh, 200 ribu banyak banget nih, yang beli gitu, kalau sudah 250 ribu, ada aja yang beli, tapi, ujung-ujungnya tuh, semua orang pada yang nge-sold outin tuh, yang 200 ribu, harga yang 200 ribu ini laku banget, maksimal banget 200 ribu itu laku, kita ada harga waktu itu, yang bagus banget itu 300 ribu, itu ada sih, cuma ujung-ujungnya orang beli satu, untuk bosnya, terus temen-temennya dia beliin yang agak murah, jadi kan kalau bos kan cuma satu orang gitu ya, nah yang temen-temennya dia bagi-bagi yang paling murah dia kasih ke temen-temen, karena kan sebenarnya esensi dari Ramadan ini kan sebenarnya bukan harganya, lebih ke perhatiannya, dan ucapannya gitu kan, silaturaminya gitu, lebih ke sana sih, kalau harga aku nerapinya, seperti misalnya, aku hitung tuh harga satu-satu di produk yang item aku kasih gini, kita buat harganya jangan sampai orang beli satu-satu itu harganya sama dengan ketika kita bundling, berarti enggak ada untungnya dong, kalau misalnya kita beli paket gitu kan, jadi misalnya kalian harga nih, ada misalnya, contohnya ya, misalnya di sini ada yang jualan kerajinan tangan, misalnya ada kipas atau ada apa, ada apa kalian gabung, misalnya harganya ternyata 200 ribu, kalau kayak gitu berarti orang enggak ada untung dong belinya paket gitu kan, nah kalian harus turunin harganya dari harga normal, di mana sebenarnya, wah berarti saya rugi dong, biasa aja saya udah untungnya dikit, sebenarnya enggak juga temen-temen, karena dengan kalian menurunan harga, volume kalian akan lebih banyak, artinya sebenarnya biasanya orang cuma membeli ke kalian 10 orang, tapi karena kalian bikin harga yang menarik, akan ada 100 orang, jadi sebenarnya keuntungannya malah lebih, jadi jangan dihitung per barangnya gitu, jadi jangan takut sih untuk misalnya kasih promo harga, yang penting jangan rugi, untung sedikit, namun jangan sampai rugi, itu sih konsep dari aku. Oke, berarti tadi kalau aku sum up gitu ya Kak, kalau aku summary-in gitu ya, berarti untuk paket hemat sendiri tuh, kalau yang penting tuh adalah satu, jangan takut untuk kolaborasi gitu ya, antar kategori gitu ya, terus yang kedua adalah harga itu juga penting gitu kan, dan jangan sampai harga itu malah pengen banget nih murah gitu ya, tapi jadinya malah rugi gitu, malah nggak balik, itu ya istilahnya, dan jangan takut juga nih, taruh harga yang terjangkau, karena kan ya nggak apa-apa nih, untungnya mungkin lebih sedikit, tapi ordernya makin banyak gitu ya, jadi ujungnya juga untungnya banyak lagi gitu kan ya Kak ya. Dan satu hal lagi sih, dan satu hal lagi sih sebenarnya, ketika orang membeli itu kan, sebenarnya dia beli untuk orang lain, artinya kalau semakin orang banyak beli, berarti semakin banyak juga produk kamu tersampaikan ke orang yang lain, orang yang baru, berarti orang yang baru itu akan tahu produk kamu gitu, dan di satu rumah itu mungkin ada satu keluarga, ada lima orang, eh ternyata karena dia nerima paketnya menarik, dia foto, dia Instagram live, misalnya dia IG story gitu ya, dia story in gitu ya, nah itu kan temannya yang lain lihat lagi, jadi sebenarnya ini juga ajang kita untuk memarketingkan, memasarkan produk kita gitu, jadi jangan malu-malu untuk bikin desain yang bagus, walaupun nggak usah harus mewah sekali gitu ya, yang penting tersampaikan pesannya, tapi yang paling-paling utama lagi, aku tekankan kualitasnya, jangan sampai harga tidak sesuai dengan kualitas, itu sih. Oke, berarti emang ini, sebenarnya sih itu apa ya, kayak efek domino gitu ya, ketika kita membeli barang kita gitu, beli parcel gitu kan, terus kadang kan namanya parcel ini di IG story gitu ya, dan awareness, jadinya otomatis awareness toko kita, awareness parcel kita gitu, malah makin besar gitu kan, efeknya, jadi efeknya nggak hanya uang gitu ya, tapi juga efeknya itu juga untuk, apa namanya, istilahnya brand toko itu sendiri gitu ya, ya, kak ya. Benar. Kalau misalnya, untuk top ads sendiri nih, ada nggak sih, kak, tips-tips untuk memaksimalkan yang top ads ini gitu kan, karena pasti banyak banget nih pertanyaan kayak, kok aku malah pakai top ads, malah boncos nih, kak, gitu kan, pasti tuh banyak banget pertanyaan itu, dan juga kira-kira nih, kalau di tahun lalu, itu ketika sampai ribuan nih, yang kejual, itu ada pakai top ads juga nggak sih, kak? Nah, kita itu, lucunya ya, waktu tahun lalu, kita itu bahkan belum ada top ads tuh, karena kan baru banget ya join, itu bisa segitu, apalagi kalau kita pakai top ads gitu ya, bukannya menjual-jual top ads, tapi memang benar, nggak membantu banget nih gitu top ads. Nah, yang paling penting sebenarnya di top ads itu adalah keyword kita, keywordnya, jadi seperti yang, yang kita, yang tadi Salsa udah sampein juga, jangan sampai kita salah keyword gitu, dan keywordnya jangan terlalu rame gitu ya, artinya keywordnya satu, tapi itu benar-benar, apa, umum gitu, secara umum gitu, tapi ada satu lagi yang memang langsung tepat sasaran, misalnya nih, saya jualan, brownies, nah, saya tulis tuh, kan brownies gitu ya, tapi spesifik saya apa, misalnya spesifik saya brownies Nutella, saya harus point out tuh, keyword Nutella, karena ketika orang klik brownies, banyak banget yang keluar, cuma ketika dia klik Nutella udah tersaring lagi gitu, jadi keyword paling penting sih, dan jangan lupa, walaupun udah ada top ads, tetap foto itu harus bagus sih, dan menarik, karena orang kalau misalnya muncul, kayak, oh ini ada nih, walaupun nomor pertama, tapi foto kamu kurang menarik, dia akan lari ke yang menarik gitu, dia akan ke yang lain gitu, jadi jadi, setuju, aku juga kalau jadi pembeli, juga lihat tuh, kalau produknya nggak bagus gitu, fotonya, jadi nggak mau gitu, beli jadi yang tadinya, pengen beli, jadi, ah nggak jadi deh, orang fotonya aja nggak bagus gitu kan ya, jadi, betul, betul, nah, mungkin nextnya nih Kak, mungkin aku bisa next dulu kali ya, untuk slide-nya, mungkin bisa dipaparkan juga nih, untuk promosi tepat dari media sosial nih, sebelum kita masuk ke, ke bagian Q&A, gitu Kak. Nah, ini mengenai promosi ya, apakah penting nggak sih, untuk promosikan produk kamu, ya kalau bisa setiap hari, sekali kamu upload di sosial media kamu, terus, ya jangan sungkan-sungkan, untuk chat Tokopedia itu kan ada, kamu bisa blast, kayak, halo Kak, apa kabar, semacam personal lah, tapi sebenarnya kan kita broadcast, tapi, itu kan, kalau orang baca, oh iya ya, kayaknya kok, nyampe nih ke saya, sebenarnya kalau personal itu, kalau pesan nyampe nya personal itu, kayaknya, orang juga akan, wah nih toko ini selalu ngeris saya, gitu kan, terus, hari ini kita ada loh, misalnya jualan donat nih, fresh nih donat dari oven, gitu, wow, terus ada foto misalnya gitu, nah orang tuh, awalnya mungkin nggak mau beli, gitu ya, tapi gara-gara ngeliat, wah katanya donatnya baru mateng nih, anget-anget, ada fotonya lagi, orang tuh jadi, bisa nggak, atau apalagi misalnya, kalian ada promo, misalnya dari toko, atau apa gitu ya, nah, kalian bisa, blast tuh, di chat, kalau di social media, yang kita gunain sih saat ini, Instagram, nah, di Instagram itu, supaya orang gampang nge-reach nya, kalian pakai link, gitu, link Tokopedia, lihat toko kalian, jadi gampang, orang itu langsung kayak ngeliat, wah foto-fotonya bagus nih, aku langsung klik, langsung kayak masuk ke Tokopedia-nya, sebenarnya kan, kenapa sampai saat ini, orang jadi ke Tokopedia, karena simple, dia nggak usah ngisi data lagi, dia udah ada account, yang tersambung ke HP, terus, mungkin dia punya saldo di situ, yang udah bisa dia langsung gunain, jadi, dia nggak usah transfer lagi, atau kalaupun transfer, semuanya datanya udah kesambung, gitu, ke, MBCA dia, atau banking, atau mobile banking dia yang lain, gitu, jadi, kalau aku saran tuh, kayak ada, aku daftar diri ke Linktree, itu satu bulan cuma, berapa rupiah ya, kalau nggak salah, nggak terlalu mahal sih, tapi kalian udah bisa, kasih link ke, apa namanya, ke menu, terus link ke account, ke WhatsApp misalnya, dan link ke Tokopedia, itu yang paling penting, terus highlight, nah, kalau aku selalu buat tuh, highlight, apa, jadi mereka dengan gampang milih, jadi, mulai kapan, mulai sekarang, kalian udah boleh mulai foto tuh, barang-barang produk Ramadan, karena, kadang-kadang, ini kan masa PSBB, kayak kemarin, orang nggak bisa saling bertemu ya, jadi mereka itu, biasanya silaturaminya, dengan kirim-kiriman parsel, walaupun belum lebaran, jadi sebenarnya, produk lebaran ini, udah bisa terjual, pada saat, bulan puasa, jadi orang mau ngirim, eh ini buat, si Salsa deh, udah lama nggak ngobrol, biar dia buat buka puasa, nah, disitu ada kopi, susu, ada manis-manis ya, semuanya, nah itu bisa aja, jadi sebuah kado, untuk dia buka puasa, gitu, jadi, mulai sekarang, udah boleh hire fotografer, nggak mahal, banyak platform, yang menyediakan, satu foto itu, 15 ribu, sampai 20 ribu, boleh ngedit, berapa kali, itu juga, tips yang boleh kalian gunakan, nah, dan aku tuh, sering bikin giveaway juga, nah, kalau kalian punya, biar, engage customer kalian, supaya serasa, oh ini, toko, kayaknya bukan hanya jualan aja, tapi juga punya relationship, sama pembeli, jadi kalian bikin, misalnya, kayak aku nih, barusan bikin kuis, kayak kira-kira, tema lebaran Serendipity tahun ini, apa ya, warnanya apa ya, jadi banyak tuh, customer yang, jawab-jawab, nah, kita juga harus aktif, untuk bales, kayak, lucu-lucuan gitu, kita upload, wah ini jawabannya masih salah, ayo masih ada yang benar gak, nah, orang tuh, jadi akan share, ke temen-temennya yang lain, eh ini, tau gak ada giveaway ini, dapetnya ini gitu, nah, itu juga bikin awareness, ke toko kalian, nah, yang paling penting, aku balik lagi adalah, kalau misalnya, mau mempublikasikan, fotonya tidak boleh ngasal, harus serius, walaupun mungkin, kalian punya alat yang terbatas, itu banyak kok, foto-foto yang di upload, di Serendipity itu, gak pakai kamera, atau gak pakai fotografer profesional, tapi, pakai HP dengan, lighting yang pas, misalnya kalian fotonya pagi, ada sinar matahari di foto, kalian juga bisa beli backdrop, di Tokopedia itu, banyak yang jual backdrop makanan, jadi kalian bisa punya, seolah-olah backdropnya itu, cantik gitu ya, putih bersih, tapi kalian cuma, butuh modal piring yang bagus, kalian foto, nah kalian upload, kayak gitu, kayak gitu sih, sebenarnya yang bisa, apa, memberikan, apa ya, ketertarikan buat, para pembeli, gitu sih. oke, jadi emang, sebenarnya itu foto yang, yang misalnya, dimana-mana gitu ya, baik di Tokopedia, maupun di social media, itu foto itu, jadi hal yang penting, karena itu yang menarik banget, yang catchy buat pembeli, gitu ya, jadi pembeli jadi lapar mungkin, foto itu juga happen, foto, yang tadinya gak pengen kue, jadi malah pengen kue, gitu kan, gitu, penting banget, gitu, nah jadi juga jangan lupa nih, seller untuk tips-tipsnya tadi, yang sudah diberikan sama Kak Vincent, bahwa harus ada link toko dulu nih, jangan sampai, misalnya udah buka nih, social medianya nih, gitu kan, Instagram gitu, nah fotonya udah enak nih, udah mantep banget, gitu kan, eh mau beli, gimana, iya mau kemana nih, WhatsApp gak ada, gitu kan, ke link toko gak ada, gitu, jadi jangan sampai miss gitu ya, untuk masukin link toko, di media sosial, selain itu juga highlight penting ya, Kak, karena highlight itu, customer tinggal, oh ini CNY hampers, gitu kan, contohnya, atau nanti parcel Ramadan, tinggal klik, lihat deh katanya, gitu disitu, jadi tinggal pilih, langsung klik di link lagi, kayak gitu, nah juga jangan lupa, sama quiz giveaway ya, karena quiz giveaway itu, juga bisa meningkatkan engagement, jadi ada relations gitu, antara seller, dan juga dengan customer, gitu, jadi mungkin bisa dikasih hadiah voucher, gitu ya Kak, untuk pembelian di Serendipite, gitu kan, dan juga bisa, mungkin dikasih parcel Ramadan juga, kalau yang untuk yang menang, kayak gitu sih, bener, nah mungkin kita bisa langsung nih, masuk nih, ke sesi tanya jawab nih, kayaknya pasti seller udah nunggu-nunggu semuanya, untuk tanya jawab Q&A, coba, aku coba cek dulu ya, ini yang mau nanya, ayo langsung ke kolom Q&A ya, jangan di kolom chat, tapi kita langsung arahkan ke Q&A aja, nah ini ada pertanyaan, sebentar, aku cek dulu, oke, ini ada pertanyaan dari Kak Maisa nih, apa namanya, Kak, kalau untuk parcel Ramadan, aku jualnya kartu-kartu ucapan lebaran nih, jadi dia jualnya kartu ucapan nih Kak, dan stiker untuk penunjang parcel lebaran, itu sebenarnya bisa nggak sih Kak, dan kenapa sebenarnya sesama seller, juga saling butuh gitu ya, untuk stiker dan kartu-kartu ucapan itu. Wah, menurut aku bagus banget, dan bisa banget ya, menurut aku, karena, apa, itu adalah sesuatu yang mungkin, kayak toko-toko seperti aku, kadang-kadang, lagi udah habis gitu ya, butuh langsung beli, kalau menurut aku, justru kamu harus pasarinnya tuh sekarang-sekarang gitu, udah mulai promo gitu kan, udah boleh mulai foto gitu, pake lah top ads, kalau kamu belum punya customer base yang, maksudnya, kalau kayak aku kan, udah ada repeating customer, memang dari tahun lalu udah jual, nah kalau buat kalian yang baru-baru, sekarang aduh gimana ya, caranya aku biar orang tahu, kalau menurut aku, pake aja dulu top ads gitu, kalian beli top ads 100 ribu gitu ya, terus kalian promo, jadi dari sekarang tuh, seller-seller kayak aku, mungkin yang ngeliat, wah desainnya bagus nih, mending aku beli dari dia aja, daripada aku bikin sendiri, mungkin lebih mahal gitu. Oke, oke, jadi ini udah menjawab belum ya nih Kak Maisya, jadi memang justru malah ini kesempatan gitu ya, opportunity malah lebih besar, dan lebih bisa mulai dari awal lagi nih, bahkan dari sekarang gitu ya, supaya juga customer, tapi seller juga gitu kan ya, malah lebih gede nih, customer base-nya gitu ya. Nah sama ada tambahan lagi nih Kak, pertanyaan dari Jamaluddin, dari Kak Jamaluddin Aziz, ada nggak sih Kak nilai plusnya, untuk menjual parsel Ramadan, dari sisi pengunjung toko, apakah mungkin kalau ada parsel Ramadan, jadi makin rame gitu tokonya, karena tokonya dia sekarang, itu masih kurang pengunjungnya, dan gimana caranya mencari traffic, selain melalui share di media sosial, mohon pencerahannya Kak, gitu katanya. Oke, kalau menurut aku, yang dijual apa ya tadi, barangnya boleh tahu nggak? Sorry, Kak Jamaluddin nggak ngomong, untuk produknya apa, mungkin Kak Jamaluddin bisa, boleh nggak, barangnya apa? Barangnya apa? Barang di tokonya? Halo Kak Jamaluddin? Oh itu mungkin bisa dijawab dulu Kak, sambil menunggu Kak Jamaluddin, mungkin. Oke, jadi sebenarnya, apakah dengan adanya parsel, akan banyak pengunjung, menurut aku ini kesempatan sih, kesempatan, karena orang kan ketika cari parsel, gitu ya, berarti salah satu toko kamu, jadi muncul gitu, jadi itu bisa aja potensial, walaupun tidak menjadi jaminan gitu ya, nah tadi aku bilang, kalau misalnya toko kamu sekarang, masih kurang pengunjung, kamu harus cek dulu gitu, apakah misalnya, toko-toko kamu, udah kelihatan, dipercayai belum, misalnya dengan foto gitu kan, foto-foto yang bagus, nggak harus yang mewah, tapi yang at least, menarik lah gitu, terus dari segi harga gitu ya, dan barang yang kamu jual, misalnya gitu, tadi barangnya yang dijual apa ya, boleh tahu nggak ya? Assalamualaikum, saya jual sorban sama sarung, Kak. Oh ya, oke, justru bagus nih, cocok nih, di bulan Ramadan, jadi mungkin, selama ini mungkin, Mas Jamaluddin ini, menjual sorban sama sarung, ada nggak kotaknya, misalnya, jadi kalau orang parsel itu kan, pengen ada dalam kotak, nah udah boleh nih, cari kotak, nggak mesti harus custom, karena kan kalau custom harus dalam jumlah ribuan ya, mesennya ya harus banyak, tapi coba aja cari kotak ukur nih, sarungnya ukuran berapa, terus cari kotak yang cocok di Tokopedia, apalagi kita seller juga sebenarnya sering beli dari Tokopedia gitu, Tokopedia semuanya ada gitu kan, jadi kotaknya, nah kalau ada kotak berarti kotaknya masih polos nih, apa yang harus aku pikirin, nah bikinlah stiker, misalnya nama stikernya apa, terus ada ornamen lebarannya, kayak yang tadi aku bilang gitu kan, nah kalau misalnya sekarang masih sepi pengunjung, justru nanti dibikin dalam bentuk parsel ini, orang jadi bisa mengenal produk kamu, artinya yang kayak tadi saya bilang, orang yang nerima, mungkin yang beli saya, saya ngasihnya ke salsa, eh salsa yang nerima jadi tau, eh ternyata di Toko Jamaluddin ada jual barang ini gitu, jadi menurut aku ini adalah waktu yang tepat untuk memperkenalkan produk kalian, dengan tadi ya keyword yang benar parcel gitu, tapi kalian harus pastikan, parcel yang mau kalian jual itu memang temanya sesuai, misalnya jangan hanya jual sarung, tapi dikasih plastik aja, misalnya dimukus plastik, tapi harus ada kotaknya, misalnya stikernya apa gitu sih, itu pasti bisa membantu sih, dan jangan lupa foto gitu. Apa perlu produk pendamping Kak, selain sorban sama sarung gitu, atau gimana, masih sorbakan, saya produknya sorban sama sarung aja, atau perlu, seperti, nggak perlu sih sebenarnya kamu bisa jual apa yang sudah ada, jual dari apa yang kamu sudah ada, tapi mungkin kamu boleh, misalnya karena ini lebaran, kamu kasih kartu, jadi orang ketika ngasih sarung ada kartunya, misalnya kartunya disanya, Selamat Hari Raya Idul Fitri gitu ya, di belakangnya dari siapa bisa tulis, karena kan sebenarnya sarung dibutuhkan orangnya, apalagi nanti untuk hari Haya pas ininya, pas ininya kan semua orang pada pakai sarung, pakai peci, pakai apa gitu, nah kalau menurut aku sih, udah cukup mulai aja dari apa yang kamu punya sih sebenarnya. Oh iya, makasih Kak, jawabannya. Wah, makasih nih Kak Vincent, semoga Kak Jamaludin juga nanti semakin terinspirasi gitu ya, dan jadi bisa tambahin kartu, atau tambahin stiker-stiker mengenai Ramadan. Iya, menurut aku seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Kak Etik Widia, jadi Kak itu rata-rata pengiriman untuk hampers, untuk parsel Ramadan, itu via grab atau gojek atau ekspedisi ya Kak? Karena kan kalau bentuk parsel gitu ya, kan harus mikirin packing-nya gimana, karena takutnya barangnya rusak sampai ke customer gitu. Mungkin Kak Vincent bisa sharing ceritanya untuk masalah ini ya, pengiriman dan packaging. Ya, sebenarnya tergantung produk kalian sih apa. Kalau produknya makanan, aku saranin dengan kurir ya, kurir online gitu ya, karena jangan sampai kita jualan parsel sampai ke orang yang ngerima, bonyok bukan malah seneng, tapi malah merasa nggak dihargain gitu loh loh, kok jadi bonyok. Dan ujung-ujungnya akan rating jelek ke toko, artinya misalnya orang foto, nyampe sih barangnya, tapi produknya hancur, itu kan bikin rating toko kita tuh jadi turun. Awalnya mungkin dikasih bintang 5, gara-gara produknya hancur, bukan kesalahan kita, kita mau terima hanya, oh biar ada pemasukan nih, jangan kayak gitu. Tapi kita harus pikirin juga resikonya. Jangan sampai nanti produknya hancur, bukan karena salah kita, karena pemilihan kurir, jadinya nyampe nih, tapi, nah tapinya itu di upload di toko kita, jadi jelek gitu rating kita. Nah itu juga harus dihindari. Nah kalau saran aku untuk produk-produk pecah belah, makanan gitu ya, lebih baik sih pakai kurir instan menurut aku. Nah kalau dalam bentuk parsel sendiri, mungkin di benak kita kan dulu, parsel masih dalam bentuk yang kayak keranjang, terus dibungkus plastik yang transparan, bentuknya kayak tingkat gitu kan ya. Nah sekarang kan parsel tuh bisa dalam banyak bentuk. Dalam bentuk kotak peti yang kayak anyaman, terus kita susun, dalamnya kita kasih kertas bekas, supaya dia nggak gerak, terus dalamnya isi pecah belah misalnya. Itu kan juga bisa mengamankan si produk ini. Jadi, be kreatif aja gitu, dengan bagaimana kalian membungkus dan mempacking gitu. Nah untuk kurir, aku sarankan tadi, untuk barang-barang yang riskan, kalau bisa instan gitu kan. Tapi untuk barang-barang yang kayak misalnya baju gitu ya, boleh aja pakai kurir yang nggak instan, bahkan kan ada promo dari Tokopedia, bebas ongkir tuh, kalian bisa pilih gitu. Jadi, itu juga bisa menaikkan penjualan sih. Wow, oke. Terima kasih banget nih Kak atas jawabannya. Semoga sudah menjawab ya untuk pertanyaannya, bahwa memang sebenarnya pengiriman sama packaging itu memang hal penting juga gitu, apalagi khususnya untuk pasal Ramadan. Kayak gitu sih. Nah, kalau apa namanya tadi, berarti mungkin kalau kurir instan gitu ya, mungkin kalau dalam kota gitu ya, Jabodetabek gitu ya, kalau misalnya kota yang di Jakarta, mungkin bisa pakai kurir instan gitu ya Kak. Jadi, sampai ke customer juga lebih cepat. Terus kedua, barangnya juga, kita bisa titip nih kayak, Bang, tolong ati-ati ya gitu kan. Jadi, bisa lebih. Ya, benar-benar. Kalau kayak aku, tips aku ya, tips aku misalnya, aku jualan kue kan ya. Nah, kadang-kadang ada customer kita yang milihnya same day gitu, karena rumahnya mungkin di Bogor kan, aku di Jakarta. Jualannya. Terus, dia rumahnya di Bogor jauh. Jadi, aku biasanya, ini, Bang, kan misalnya same day, dia kan akan keliling seluruh Jakarta, ngeliat mana yang duluan. Terus, aku bilang, Bang, ini ada donat, Bang. Tapi, titipan aku, tolongnya dikasih di handle ya, yang paling atas ya, Bang. Jangan sampai hancur. Nah, dengan kita kayak kasih satu kue aja, dia jadi senang, dan dia jagain produk kita gitu. Jadi, hal-hal kayak gitu, boleh dicoba juga sih gitu. Dan, ya, hitung-hitung kan kita beramal juga di bulan Ramadan yang ngasih dia makanan gitu untuk buka puasa. Itu sih. Wah, itu tips tambahan banget nih, Kak. Aku juga, maksudnya, gimana ya, bener juga sih gitu kan. Kita kasih donat, atau kasih mungkin minuman gitu ya. Mungkin untuk tip-tip lah barang kita, karena kan CMD juga banyak, karena kan dia bawa banyak barang gitu kan. Jadi, baiknya juga kita beramal, juga sekaligus kita kirim barang ke customer, kayak gitu. Sama ini ada pertanyaan lagi nih, Kak, untuk, apa namanya, top ads. Nah, dari Kak Vincent, ini pertanyaannya dari Kak Sundra, Andrika. Jadi, Kak Sundra ini nanya, kalau Kak Vincent, pakai top ads-nya, pakai manual atau otomatis, Kak? Mungkin ada tips-tips untuk top ads-nya. Mungkin, kalau misalnya Kak Vincent bisa share, mungkin budgetnya, atau mungkin dari sisi, gimana nih caranya, supaya nggak boncos gitu ya. kalau aku biasa, waktu awal-awal, aku tuh masih pilih yang otomatis. Sehingga aku tahu, mana nih yang perlu aku naikin gitu. Jadi, dengan otomatis kan itu semua ya, ke cover gitu ya, nggak spesifik gitu. Jadi, semua barang yang di kamu tuh ter-publish gitu kan. Nah, cuma ketika udah berjalan satu-dua bulan, aku jadi tahu nih, eh ternyata yang ini aku tuh perlu ngebusnya di mana. Jadi, aku pakai yang manual gitu. Jadi, nanti nggak bisa disamaratain, karena ada aja misalnya produk baju, itu pasti berbeda, cara top ads-nya dengan produk makanan misalnya gitu. Memang si manual itu akan agak lebih risk kan, kalau kita salah masukin ya. Artinya kan, misalnya kita salah, tapi kita udah keburu pilih manual, dan dia akan recurring kan, dia akan ngulang tuh di produk tersebut. Jadi, kita udah boncos nih gitu. Nah, kalau untuk awal-awal yang baru pakai, mungkin bisa pakai yang otomatis dulu, baru nanti kamu bisa lihat pergerakan produk kamu, mana nih yang paling laku, mana yang ternyata butuh booster, eh ternyata, apa, keyword aku salah, dan aku punya tips juga. misalnya kalian tahu, kira-kira nih kompetitor yang sama ya gitu ya, kira-kira yang jual barang yang sama itu siapa gitu kan. Nah, terus kalian klik, kalian lihat, dia judulnya itu apa gitu. Berarti kan, kalau dia penjualanan banyak dengan judul tersebut, kalian bisa gunain tuh. Artinya, produk yang sama juga akan muncul bersama-sama dengan kalian. Jadi, misalnya kayak aku jual brownies, terus kira-kira brownies yang, se-level gitu ya, yang sama harganya, customer-nya juga marketnya sama, misalnya gitu ya. Terus kira-kira rasanya kurang lebih sama, yang ada di level kita, pasar kita tuh, aku cek, oh ternyata dia banyak banget yang beli gitu ya. Terus, oh dia keywordnya apa. Nah, keyword itu bisa kita gunain juga untuk toko kita, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya, kalian iseng aja, cari misalnya. jangan pakai akun toko kalian yang penting, misalnya akun temen kalian pinjam aja. Kalian cari misalnya brownies, eh yang keluar bukan punya kalian. Nah, berarti ada yang salah nih dengan top ads kalian, walaupun kalian udah pakai top ads. Jadi, jangan hanya satu arah, coba kalian juga memposisikan diri sebagai buyer gitu. Jadi, kalau buyer itu ngeliatnya gimana ya, kira-kira kamu, misalnya udah publish link nih di Instagram kamu, kamu pakai HP temen kamu, kamu klik. Kira-kira kalau jadi buyer, ngeliat toko kalian itu menarik nggak sih? Misalnya. Jadi, kadang-kadang mungkin top ads kalian udah benar. Sasarannya udah benar, kalian masukin secara manual udah benar. Per kliknya udah benar, mau berapa klik gitu, udah benar. Tapi, ternyata, ketika orang klik, nggak menarik fotonya, deskripsinya nggak lengkap. Nah, itu juga mempengaruhi top ads kalian boncos. Jadi, semuanya harus faktor, banyak faktor sebenarnya. Nah, kalau misalnya aku, dari dulu aku selalu, walaupun misalnya jualan aku udah banyak ya, walaupun aku baru gabung tahun 2000, pertengahan tahun 2000, tapi aku bisa jualan udah banyak. Tapi, aku nggak pernah bikin top ads itu langsung sejuta gitu. Enggak sih, karena menurut aku, mending ketika udah mau habis, kamu top up lagi, daripada kamu top up langsung banyak. Jadi, kamu bisa mulai dengan 200 ribu, kamu bisa mulai dengan 100 ribu dulu. Nanti kan ada reportnya tuh, ini kepake kemana, kemana. Nah, dari situ, baru kalian tau, oh, ternyata aku butuh lagi nih ngeboost. Baru kalian pelan-pelan. sampai sekarang ini aku pake 500 ribu sih, nggak pernah di atas itu gitu. Dari 100 ribu, 200 ribu, baru deh aku sekarang mulai 500 ribu gitu. Oke, thank you banget Kak Vincent. Berarti memang sebenarnya untuk top ads ini, itu harus berkesinambungan ya. Jadi, nggak bisa nih, cuma yang penting top ads-nya benar. Tapi, kita juga harus lihat nih, dari sisi buyer-nya gimana. Terus, apakah kita udah fotonya udah bagus atau belum gitu kan. Deskripsinya udah lengkap atau belum, itu juga mempengaruhi, apa namanya, istilahnya pembeli untuk check out. Kayak gitu ya Kak ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak, dari Boss Darling. Nah, Boss Darling ini tanya, Kak, saya mau nanya, kalau mulai masuk dunia usaha, apa kita harus kerja dulu, untuk kumpulin modal, baru buka usaha, atau bisa jadi reseller dulu nih, baru kumpulin modalnya, terus dari untung penjualan reseller itu gitu. Jadi, kalau dari sisi Kak Vincent, kayak gimana nih, sebagai pengusaha? Oke, kalau dulu sih aku mulai dari apa yang ada ya, artinya misalnya modal itu kan 500 ribu juga bisa jadi modal, sekarang 500 ribu, kalau kamu punya keahlian menggambar, kamu bisa bikin kartu kayak yang tadi. 100 ribu pun kalau kamu punya keahlian belajar, kamu udah tahu ini mau, kamu bisa bikin donat yang enak, misalnya donat pakai ubi misalnya kayak gitu ya. Kamu juga bisa jualan gitu, nah jualannya kan nanti keuntungannya bisa kamu puter, jadi sebenarnya, apa kita harus punya modal dulu ya, pasti untuk beli-beli bahan, ya pasti gitu ya. Kan, kalau misalnya di rumah kamu udah ada bahannya, misalnya bahan punya ibu kamu, ya nggak apa-apa juga, misalnya kamu izin dulu, nanti baru kamu ganti. Tapi, kalau kamu punya uang jajan 100 ribu, kamu kumpulin 100 ribu, atau kamu punya pemasukan, kamu bisa mulai kok bisnis apapun gitu ya. Mengingat, saya dulu juga mulainya, bisa sampai sekarang ini juga karena, saya pakai apa yang ada, dan apa yang saya bisa sebenarnya. Jadi, nggak perlu harus, oh saya harus kerja dulu, dapat modal yang besar, nggak sih. Mulai dari apa yang kalian bisa, bahkan misalnya, di Tokopedia, kalian bisa membuat lagu gitu ya, jingle gitu, kalian pintar bermusik, itu pun bisa kalian dagangin sebenarnya, apa yang bisa kalian buat gitu. Dari potensi dan bakat yang kalian punya. Jadi, sebenarnya harus punya modal dulu nggak. Sebenarnya jawaban yang pertama adalah, harus punya niat dulu, apa gitu. Dan harus punya, apa ya namanya, modalnya itu adalah usaha, lebih ke usahanya dulu, apa yang kalian bisa gitu. Baru yang ketiga, kalian bicara soal uangnya, uangnya, karena misalnya, untuk jual kalian, kalian butuh packaging, untuk jual kalian butuh, misalnya promo. Dan jangan lupa, kalau kalian punya teman, ya misalnya teman dekat, yang misalnya, atau tetangga, yang misalnya followernya, banyak gitu ya, itu juga bisa dijadikan, salah satu alat, untuk membantu kalian jualan. Jadi, jangan minta, jangan bahasanya, eh lu berapa, gue bayar ya. Nggak usah kayak gitu, pendekatannya dengan, kita punya kualitas yang bagus, misalnya, kue kita enak banget nih, atau misalnya, jahitan kita bagus, atau misalnya, kerajinan tangan tas kita bagus. Nah, kita mulai dengan, eh, aku mau kasih kamu dong ini, nanti kalau misalnya cocok, kamu boleh review. Tapi kalau nggak cocok, juga kamu nggak usah. Jadi, sifatnya jangan memaksa. Nah, ketika mereka review, itu kan salah satu cara, untuk mendapatkan, orang untuk beli lagi gitu. Tapi yang penting kan, harus enak. Jangan misalnya, kue kita nggak enak, terus kita maksa orang untuk review. Orang nggak ada yang mau review, gitu. Itu sih. Wah, ini semoga menjawab ya, Kak Bos Darling. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Kak, ini terkait juga nih kayaknya, karena masalah review juga. Jadi, ada pertanyaan dari Kak Toha Mansun. Jadi, disini bertanya nih, Kak, kalau pembeli tidak konfirmasi terima barang, tapi, dan dia juga nggak kasih ulasan, nggak kasih bintang, terus kan skor toko tidak akan bertambah. Nah, gimana nih tips untuk meningkatkan skor reputasi toko? Karena banyak banget membeli saya, tidak konfirmasi, dan juga tidak review, nggak kasih bintang juga nih. Jadi, skornya turun. Gimana nih, Kak, kalau dari Kak Vincent? Oke. Sebenarnya, kalau dia kasih review itu adalah bonus, tapi kecepatan balas kita kan, itu juga bisa menambah rating ya, sebenarnya. jadi kita mulai dulu apa yang kita bisa kontrol gitu. Yang kita bisa kontrol kan, misalnya kecepatan membalas, terus misalnya yang bisa kita kontrol adalah, misalnya produk yang kita upload gitu kan, misalnya barang-barang yang kita jual. Nah, kalau misalnya mereka tidak memberi review, biasanya itu, kita tuh, misalnya ya, ada namanya service after sales gitu ya, setelah penjualan ada service misalnya. Kak, apakah kue kita waktu itu sudah, Kak, kuenya sudah sampai ya, bagaimana rasanya? Kita jangan segan untuk merates customer gitu. Kita jangan segan untuk nyamperin customer-nya dengan chat. Misalnya kan produk telah sampai, kan kita dapat nih notifikasinya. Terus kita chat. Kak, produk telah sampai. Bagaimana, Kak, rasanya? Semoga cocok ya. Misalnya ini makanan, semoga cocok ya, Kak. Kami tunggu untuk pembelian selanjutnya. Apabila Kakak berkenan, mohon beri review ya, Kak, untuk membantu kami menaikkan rating toko kami. Misalnya salam hangat gitu. Atau salam hormat, Kak. Atau misalnya bantu kami ya, Kak, untuk menaikkan profile kami. Kayak-kayak gitu sebenarnya customer open kok. Mereka mau bales kok. Kalau kita misalnya pendekatannya bagus. Jadi, jangan segan untuk merates customer gitu. Dan misalnya kalau orang bales, jangan segan juga, jangan juga tidak membalas kembali. Misalnya, terima kasih, Kak, atas ratingnya. Atau misalnya, terima kasih, Kak. Kami tunggu pembelian selanjutnya. Nah, kayak gitu orang merasa ada engagement. Mungkin orang tidak memberikan review ke toko kalian karena mereka menganggap ini tuh nggak live gitu. Toko kalian tuh diem aja gitu. Jadi, dia pikir, ngapain aku kasih review? Karena juga nggak akan dibalas. Atau mungkin juga nggak dibaca lah gitu. Jangan salah, kita juga banyak kok yang nggak kasih review. Bahkan, ada beberapa juga kejadian yang lucu. Kita bahkan direview sama kompetitor kita gitu. Jadi, yang udah pasti komennya jelek gitu. Yang, ah, produk kemanisan gini-gini. Padahal, misalnya dari seribu yang beli, hanya dia doang, satu. Tapi kita jangan membalasnya dengan, wah, kamu nih, saya tahu kamu kompetitor. Jangan gitu. Ya, kita bahas, terima kasih, Kak, atas masukannya. Kami akan memperbaiki produk kami gitu. Dan orang kan bisa menilai ya, dari seribu review misalnya, hanya satu yang jelek, ya pasti orang akan lebih percaya yang 999-nya gitu. Jadi, apapun feedback yang diberikan, ada feedback, kalau tidak ada feedback, rich. Kalau ada feedback, tetap balas. Kalau ada feedback jelas, tetap balas juga. Kalau ada feedback jelek, maksud aku, tetap balas juga gitu. Jadi, orang tahu bahwa kita tuh ramah gitu. Bahkan, kadang-kadang review-nya bukan karena produknya loh. Aku sering banget, review-nya adalah admin-nya ramah, balasnya cepat banget gitu. Nah, berarti emang pendekatan nih, Kak, ini penting banget gitu ya, mendapatkan ulasan gitu. Jadi, kitanya yang dari sisi seller, harus proaktif gitu ya, karena kan kadang mungkin pembeli lupa gitu ya, udah keburu, apa sih namanya, udah keburu seneng, dapat apa namanya, barangnya, udah keburu nikmatin, lupa jadinya, sampai kasih ulasan. Jadi, sebagai seller, kita harus proaktif, dan juga melakukan pendekatan-pendekatan yang ramah, dan juga hangat gitu. Nah, semoga menjawab ya, Kak, Kak Toha Mansun. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, Kak, dari Kak Ian, Lumban Raja. Jadi, poin penting apa aja sih, Kak, yang perlu dibuat untuk personal branding toko gitu. Jadi, yang ngebuat pengunjung datang berkali-kali. Kayak gitu, Kak. Pertama, sudah pasti, kalian secara, sebelum orang membeli, kan pasti orang melihat profile ya. Artinya, mereka melihat dari luar. Mereka melihat dari luar. Berarti, nama kalian harus jelas, detail toko kalian jual apa harus jelas, spesifik ya. Kalau misalnya kalian bakery, ya jangan tiba-tiba ada jualan payung atau apa, itu brandingnya jadi, nggak ngerti, toko ini tuh jualan apa, kok semuanya ada, kecuali kalian toserba, itu beda cerita gitu ya. Nah, detail harus jelas, dan logo, ini kadang-kadang juga bikin orang jadi ingat, ini tuh produk apa. Nah, juga pastikan logo kalian itu, atau nama kalian itu juga, nyambung dengan produk yang kalian jual gitu. Jangan misalnya jualan kue, tapi kayaknya kok namanya, nggak ada kue-kuenya gitu, misalnya ya. Misalnya ya, kalian boleh taruh misalnya ada bakery, cakeery, patisserie, gitu lah misalnya. Kalau misalnya baju, collection, misalnya salsa collection, apa gitu. Nah, itu kan bisa membuat orang begitu lihat toko, nama toko udah tahu, oh ini jualan baju nih, ini jualan kue nih, kayak gitu. Itu harus jelas dulu identitas kita itu apa gitu kan. Nah, yang kedua yang nggak kalah penting adalah, produk kalian gitu. Jadi, produk, Kak, aku jual, aku jualan, tapi, ya, seadanya aja sih, nggak yang enak-enak banget, bukan yang terenak di Indonesia, misalnya gitu, atau di Jakarta. Nah, kalau aku selalu berpikir, cara branding yang paling bagus adalah melalui produk kalian gitu. Karena produk kalian itu yang menceritakan, siapa sih toko ini gitu, misalnya, oh aku beli loh shawl dari toko salsa gitu, bagus banget, udah dipakai 6 tahun, nggak robek-robek misalnya gitu. Nah, itu yang membuat orang nempel di otak mereka, oh ya bener juga ya, memang kalau mau cari shawl, itu ke salsa aja gitu, jangan cari ke tempat lain. Misalnya juga contoh, kue ulang tahun misalnya. Aku tuh beli kue ulang tahun, di Serendipite Bakery, itu enak banget, harganya terjangkau, tapi enak banget gitu. Aku nggak pernah deh makan yang seenak ini. Jadi, orang tuh ingat, ketika dia mau beli kek, dia datangnya ke Serendipite gitu. Nah, kalau kalian bicara soal branding, kalian harus spesifik, karena branding itu nggak pernah yang namanya umum gitu. Branding itu spesifik, misalnya kalian jual apa? Bakery, kalau aku spesifiknya adalah misalnya brownies. Jadi, aku harus kreatif, bikin brownies itu variannya apa aja, packagingnya bagaimana gitu. Wah, pokoknya kalau beli brownies dari Serendipakery, udah pasti deh, nggak malu-maluin, bisa dikasih ke orang-orang yang kita respect, atau orang-orang yang kita sayangin gitu, udah bisa jadi kado, misalnya gitu. Jadi, munculkanlah branding-branding itu di produk dulu gitu. Nah, kalau orang udah mulai aware, lama-lama orang akan sadar dengan packaging kalian. Oh, kalau beli dari toko salsa, ini dia, ciri khasnya adalah misalnya, sialnya dimasukin ke pouch, misalnya gitu. Pouchnya lucu, bisa dimasukin mukenah, misalnya gitu. Jadi, bisa multifungsi. Nah, yang kayak gitu-kaya gitu itu tambahan. Jadi, orang itu beli bukan hanya produk kalian, tapi juga edit value-nya itu apa gitu. Nah, yang paling penting aku tekan-tekan itu sebenarnya, selain daripada produk kalian adalah service gitu. Karena kita, kalau jual barang bukan hanya barang sebenarnya, kita juga jual service. Bagaimana misalnya ada keluhan, orang datang, eh, kuenya hancur nih. Terus kalian bilang, oh, itu udah di luar tanggung jawab kita. Nggak bisa. Kita harus membranding diri kita, bahwa kita adalah one stop solution. Kalau orang mau cari brownies, servicenya bagus, itu di toko Serendipite Bakery. Gitu. Jadi, kalau bicara soal branding, tadi faktor tadi yang aku bilang, pertama identitas kalian, yang kedua produk kalian, yang ketiga value apa yang kalian kasih gitu. Yang keempat adalah service. Nah, dari keempat ini, yang paling penting adalah kualitas produk kalian. Branding itu bisa dikenal karena produk kualitasnya. Misalnya, contoh, kita akan selalu ingat KFC. Kenapa? Karena dia enak, renyah, paling garing. Pokoknya, kalau kita ingat ayam goreng, tepung, kita ingatnya KFC dan MACD, bukan yang lain. Kenapa? Karena kualitasnya tidak pernah berubah, dan sangat bagus gitu ya, yang sangat enak gitu. Nah, itu yang kita harus buat. Karena orang tahu kualitasnya, sehingga sekarang kalau kita bilang, ayam goreng, KFC, MACD gitu. Itu sih cara-cara branding. Jangan sempat, maksudnya, jangan sampai kalian stop untuk mendevelop atau mengembangkan produk kalian. Jadi, produk kalian misalnya hari ini nilainya 8. Ya, tetap harus bisa gimana nilainya 9, 10, 11, 12, 13 gitu sih. Jadi, jangan sampai menurun kualitasnya, tapi harus tetap naik gitu. Karena kita bersaing sama ribuan orang loh, seller yang ada di Tokopedia. Iya, benar banget sih Kak. Emang kalau misalnya branding itu, kalau ngomongin branding memang harus spesifik ya. Jadi, emang dari kitanya sendiri, seller ini harus tahu nih, kita kualitasnya seperti apa, produk kita seperti apa. Karena yang akan menggambarkan itu adalah produk kita yang kita kasih, yang kita, yang dibeli oleh orang-orang beli, kayak gitu ya. Sama ini Kak, mungkin dua pertanyaan terakhir nih, sama-sama tentang ekspedisi. Dari Kak Dwi Eka Sari, Kakak pernah nggak mengalami kejadian barang produk yang kue, terus rusak dalam proses pengirian, terus ada komplain nih dari customer gitu ya. Gimana ya cara menghandlenya ya Kak dengan baik gitu. Mungkin dari Kak Vincent bisa sharing untuk hal ini? Oke. Nah, kalian memang harus ada spare budget sih, untuk kayak hal-hal yang di luar ini gitu. karena kadang-kadang walaupun kita udah packing serapi mungkin, terus kita udah bilang ke abangnya jangan sampai jatuh atau apa, tapi kan ada hal-hal aja yang di luar itu kita nggak tahu ya. Nah, kalau aku biasanya, aku selalu, jarang sekali sih aku biarin komplain seperti itu. Biasanya aku pasti ganti baru gitu. Jadi, memang harus ada budget sendiri yang kalian siapin, jaga-jaga nih kalau barangnya rusak, kalian udah punya cadangan untuk mengganti. artinya ya, artinya kalian menjual itu jadinya nggak ada untung gitu. Bahkan cenderung rugi, misalnya untung kalian cuma 25%, tapi barang itu harganya 75% kan. Artinya kalian nombokin lagi 50%-nya gitu kan. Nah, tapi itu lebih baik daripada orang sudah ngecap bahwa, ah, ngapain beli kue di tempatnya Vincencia gitu, di Serendipiteh, karena nggak bagus lah ininya. Nah, gara-gara dia satu orang, ntar dia ngomong ke yang lain. Kecuali misalnya, kita udah kasih tahu nih, Kak, kalau untuk pembelian kue, pakai yang instannya, misalnya gitu, eh, ternyata dia tetap ngotot, mau pakai yang same day gitu. Nah, itu beda cerita. Makanya, kita harus bilang, baik Kak, tapi boleh pakai same day, cuma kalau misalnya terjadi ini, itu di luar tanggung jawab kami, nggak apa-apa ya, Kak, karena kami sarankan tetap pakai instan, misalnya gitu. Oh, yaudah nggak apa-apa, yang penting soalnya jauh banget rumah saya, rata-rata kayak gitu misalnya. Yaudah, akhirnya dia tetap pilih itu, dan barangnya hancur, dan dia terima konsekuensinya, gitu. Jadi, kalau udah dengan kayak gitu, dia pasti udah nggak akan minta ganti rugi sih, gitu. Ya, jadi emang kita di awal harus clear gitu ya, Kak, kalau memang emang mau menggunakan logistik yang tidak disarankan, ya berarti itu di luar tanggung jawab dari seller. Cuman, kalau memang jadi, ya namanya bencana gitu, yang nggak ada yang tahu namanya musibah gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, berarti emang harus disiapkan budget sendiri gitu ya. Benar, benar. Supaya customer juga nggak sampai kasih bad review gitu, kasih review yang jelek gitu. Karena itu penting banget soalnya. Betul, betul. Nah, ini Kak yang terakhir, masih berkaitan sama ekspedisi dari Kak Feni Guniarti. Nah, bulan Ramadan ini kan biasanya beberapa ekspedisi kan, yang ada jadwalnya gitu ya, Kak, apalagi mendekati hari lebaran. Bagaimana Kakak mengatasi agar orderan tetap dapat diterima oleh si ekspedisi dan sampai ke pembeli Kak? Karena kan biasanya pembeli pengennya sebelum lebaran ini udah harus sampai kayak gitu. Jangan lupa ada namanya fasilitas PO di Tokopedia. Jadi, kalian misalnya bisa bikin PO, misalnya berapa hari sebelum lebaran udah bisa dipesan gitu. Jadi, nah, kalau untuk paket lebaran biasanya tuh aku selalu tulis di notenya gitu ya. Barang akan dikirim maksimal 3 hari sejak tanggal pengiriman gitu. Jadi, bisa aja aku kirim besok atau besoknya lagi, tapi maksimal 3 hari gitu. Jadi, udah pasti mereka ekspeknya adalah kalau aku pesen tanggal 25, aku akan terima tanggal 28 paling lambat. Jadi, udah nggak ada tuh. Jadi, misalnya tiba-tiba nih hari ini aku terima tanggal 25 barangnya gitu ya. Terus, aku udah siapin dong, berarti aku udah tahu tanggal 25 ini ada yang mesen. Berarti maksimal tanggal 28 barangnya harus dikirim. Berarti kalau misalnya dia nggak sempat dipengiriman tanggal 26, kamu bisa kirim tanggal 27 atau maksimal tanggal 28. Makanya aku bilang deskripsinya harus jelas gitu. Jadi, kalau misalnya kok belum nyampe sih, kok belum di pick up. Kak, sesuai dengan deskripsi ya, kita sudah membuat bahwa barang akan dikirim 3 hari karena banyaknya pengiriman gitu. Jadi, karena ada keterbatasan, kita juga pernah lebaran tahun lalu itu, itu cuma di pick up sampai jam 3. Bahkan orderan masih banyak, kita udah nggak keburu nih gitu. Gimana? Akhirnya kita buat cara seperti itu. Jadi, PO kita kasih batas waktu, maksimal 3 hari. 3 hari cukup dong untuk mempersiapkan gitu kan. 3 hari baru kita kirim. Dan aku sarankan jangan terlalu lama, karena orang jadi milih ke toko yang lain gitu. Yang bisa lebih cepat. Oke, ini berarti emang sebenarnya sih kuncinya itu di deskripsi yang lengkap ya, Kak. Sebenarnya kalau deskripsi yang lengkap, itu kita akan, pembeli juga lebih jelas. Kalaupun pembeli lupa, kita bisa mengingatkan kembali nih, bisa dilihat kembali nih ke deskripsi produk kita, Kak. Kayak gitu ya. Jadi, bahasannya lebih lembut lah gitu. Betul. Betul. Oke, oke. Semoga menjawab ya, Kak Feni gitu ya. Dan ini pertanyaan terakhir nih, apa namanya, yang sudah dijawab oleh Kak Vincent. Terima kasih sudah menemani kita selama satu jam untuk sharing-sharing gitu ya, ke seller-seller. Ini semoga, terima kasih banget nih, Kak, Kak Vincent sudah menemani. Dan semoga Serendipite semakin jaya nih ya, semakin-makin sukses. Dan semoga seller-seller di sini juga terinspirasi dan bisa menjadi seperti Serendipite Bakery. Oke, terima kasih Kak Vincent. Sekarang Kak Vincent, selesai sharing-sharingnya ya. Jadi nanti, apa namanya, sampai ketemu lagi ya, Kak, di lain waktu. Seller-seller, terima kasih. Iya, terima kasih Kak, terima kasih. Nah, untuk seller nih, semoga sharing-sharing dari Serendipite Bakery ini sudah cukup jelas, sudah cukup clear. Dan bisa nih, di note nih, jangan lupa nih, semua yang tadi pertanyaannya yang sudah dijawab oleh Kak Vincent, itu harus dilakuin gitu ya. Karena kan, tips-tipsnya ini dari langsung dari top seller Tokopedia, kayak gitu. Nah, mungkin, apa namanya, mohon maaf banget nih, nggak semua pertanyaan bisa, karena kan juga dari Kak Vincent, juga ada kegiatan lainnya, tapi nggak apa-apa, nanti mungkin bisa dijawab di webinar, next webinar nih nanti, kalau misalnya dapet undangan ke webinar lainnya. Nah, mungkin untuk tambahan nih ya, sebagai tambahan aja, apa namanya, aku mau kasih kalender nih, misalnya untuk seller, semakin siap untuk tarik pembeli belanja di toko selama Ramadan. Jadi disini kalender ini akan detail banget, apa aja yang harus disiapkan nih langkah-langkahnya, kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat nih ya, kalender ini, jadi kalender ini per minggu, jadi setiap bulan per minggu, jadi nanti seller bisa lihat nih, kayak contohnya, di bulan Maret nih, minggu ketiga, ini kan minggu ketiga ya. Nah, bisa nih pastikan toko kamu power mention dulu nih, yang penting power mention dulu, terus bebas ongkirnya aktif. Nah, terus habis itu, kalau udah, mungkin seller bisa sambil baca-baca wawasan pasar, wawasan kata kunci, gitu ya, sebagai inspirasi, gitu. Dan juga langsung siapin produk parcel Ramadan, disiapin dulu nih, sebelum di upload, gitu kan. Terus juga udah mulai hitung budget, gitu ya, hitung anggaran promosi, untuk menentukan juga, apa aja nih fitur promosi yang mau dipakai. Kalau misalnya mau pakai top ads, berarti artinya adalah budgetnya mungkin disendiri ini, oke, budget top ads. Kalau mau pakai social media ads, gitu ya, dibudgetin sendiri, social media ads, kayak gitu. Nah, kalau untuk di minggu keempat, gitu ya, minggu keempat, kelima Maret, mungkin bisa dibuat banner desain, dekorasi tokonya, terus bisa mulai di upload nih, produk parcel Ramadan-nya, tadi aku lihat ada pertanyaan nih. Jadi, emang, untuk meng-upload nih, tidak ada kata terlaku, tidak ada kata duluan, gitu ya, terlalu duluan. Upload aja dulu, karena sebenarnya customer-customer itu sudah mulai cari, gitu ya, karena kan gak maulah telat, gitu ya, kasih ke rekan atau kasih ke keluarganya. Jadi, gak apa-apa, mulai duluan dari sekarang, seperti itu. Nah, juga buat rencana, gitu, kalau misalnya, poor merchant, bisa dapat fitur rilisan spesial, jadi bisa nih, untuk launching, parcel Ramadan eksklusif, gitu kan, ala seller. Nah, terus juga jangan lupa, bikin rencana, konten media sosial, itu juga jangan lupa ya, karena kadang seller suka lupa, gitu, terlalu sibuk sama akun Tokopedia, tapi melupakan yang lain, seperti itu. Nah, kalau untuk di Ramadannya nih, harus ngapain, gitu kan, di minggu awal Ramadan, mungkin bisa mulai pasang top ads, gitu kan, untuk ikan produk, terus juga mungkin, kalau ada pendaftaran ke Kejar Diskon, bisa diikuti juga, lalu juga bisa post konten media sosial nih, mungkin kalau ada yang tadi kayak, seri NDPT, mau ngadain giveaway, mau ngadain, mungkin buka bersama live, gitu ya, mungkin ya, itu segera dilakukan di bulan Ramadan, kayak gitu. Dan juga, mungkin kalau tambahan gitu ya, kayak seperti buat voucher toko, terus sebarin nih, lewat broadcast chat, gitu kan, jangan sampai lupa, voucher Ramadannya nih digunakan, kayak gitu, cashbacknya. Nah, juga jangan lupa untuk, selalu pastikan kredit top ads, itu masih tersedia, selama bulan Ramadan. kalaupun misalnya nih, takut nih, takut boncos gitu kan, tadi tips dari Kak Serin, di PT, Kak Vincent, tipsnya adalah pelan-pelan dulu aja, coba dulu 100 ribu, terus naikin lagi ke 200 ribu, jadi jangan langsung, misalnya langsung 5 juta gitu ya, nanti malah jadinya boncos, kayak gitu. Nah, juga jangan lupa nih seller, karena ini Ramadan, dan mau libur lebaran gitu ya, dan ekspedisi juga, ada liburnya juga, setahu saya, jadi jangan lupa nih, set nih, set PO-nya yang benar, terus misalnya, kalau emang mau tutup toko, juga harus diberitahu nih, jadwal tutup toko-nya kapan, jadi seller, jadi customer juga pas datang ke toko seller, oh lagi tutup nih tokonya, jadi nggak chat dulu, atau nggak bertransaksi dulu di tokonya. Kayak gitu seller. Nah, untuk tips Ramadan lengkap nih ya, tips Ramadan lengkap ini, sebenarnya seller bisa langsung akses, kunjungi pusat edukasi seller Tokopedia. Nah, di sini, bakal ada banyak banget artikel, isinya soal tips-tips untuk seller, agar siap Ramadan. Dan yang paling penting adalah seller, kita juga ada download, buku panduan persiapan Ramadan, khusus seller Tokopedia. Jadi, di sini nanti, bisa langsung download, klik, tinggal klik langsung download deh, Nah, ini juga jangan khawatir seller, slide-nya juga akan diberikan ke seller, asal, asal mengisi link survey nih. Nah, mungkin untuk Kak Tasha atau Kak Afi, bisa langsung share link survey-nya di chat, jadi seller bisa langsung isi nih, untuk mendapatkan materi webinar hari ini. Oh, sudah, oh, thank you, thank you Kak Tasha. Terima kasih Kak Tasha, jangan lupa seller, langsung isi survey-nya sekarang, jadi, jadi nggak, kerewatan nih untuk materi webinar hari ini, seperti itu. Nah, mungkin sambil mengisi waktu lagi, sambil nunggu-nunggu nih, apa namanya, seller lainnya isi survey, mungkin aku mau bahas sedikit nih, aku mau sharing aja sedikit, fitur promosi ampuh untuk tarik pembeli saat Ramadan. Nah, ini aku mau voting dulu nih, ini aku ada tiga fitur, yang mau aku jelasin, cuma kan waktunya nggak cukup ya, gitu ya. Nah, jadi seller bisa pilih nih, mungkin sekarang di chat voting, satu menit, aku kasih waktu satu menit, untuk pilih dari satu dari tiga fitur ini, yang mau aku jelaskan. Kayak gitu. Nah, nanti, apa namanya, nanti Kak Tasha yang akan bantu, ini cara votingnya, di chat, langsung voting aja nanti Kak Tasha yang ngeliatin nih, yang mana yang paling banyak nih, peminatnya. Oke, aku tunggu ya, satu menit dari sekarang. Kak Tasha mohon dilihat ya, yang paling banyak, yang mana nih, coba aku coba, juga cek nih, wah ada yang top ads, wah, ada yang BC juga. Seri nih, antara top ads sama broadcast chat. Oh iya, seri ya, wah kayaknya ini voucher toko udah pada jago semua nih, kata Tasha, voucher toko. Kayaknya banyakan top ads ya, Kak. Oh iya, banyakan top ads ya, oke, oke. Kalau gitu kita nggak usah nunggu satu menit deh ya, langsung aja kali ya, untuk ini, oke, kita tutup ya, votingnya ini top ads banyak banget nih soalnya. Oke, oke, kita tutup votingnya, seller, kita akan pilih langsung top ads ya, untuk yang broadcastnya tenang aja, bisa langsung download aja nanti, dan di webinar, dan di slide ini juga tinggal klik nanti, di handbooknya udah lengkap. Ada broadcast chat, ada voucher toko yang mungkin nanti, kalau lupa gitu ya, ada top ads juga lengkap pokoknya di handbook itu. Tenang aja. Nah, mungkin kalau untuk, apa namanya, top ads, mungkin aku coba jelaskan sedikit ya, ini aku coba share, sorry. Sebentar ya, eh, sorry. Nah, ini dia top ads. Nah, jadi, aku mungkin, apa namanya, untuk top ads sendiri, itu aku ini dari awal dulu ya, top ads itu adalah cara, pembeli, cara seller, untuk dapat tampil di berbagai halaman strategis Tokopedia. Nah, top ads ini adalah fitur promosi, bisa iklan toko, bisa iklan produk, sehingga dapat membantu produk atau tokomu tampil di berbagai halaman di Tokopedia, dan memperluas jangkauan toko nih. Nah, salah satunya ini ada nih, ada testimoni gitu ya, dari seller juga, namanya Kak Muhammad Kausar, ini dari toko CV 49 Nusantara Bahari, jualannya jualan dim sum gitu. Nah, ternyata selama ini, dari Kak Kausar ini, menggunakan top ads, dan ternyata membantu menaikkan penjualan hingga 50% loh seller. gitu, jadi kalau misalnya, masih mikir gitu ya, top ads kayaknya bakal boncos nih, takut boncos, takut nggak naik gitu ya, iklannya, nggak apa-apa, yang penting dicoba dulu, jadi harus sesuai sama, seperti kata Kak Kausar, bahwa manfaatnya itu, nggak hanya penjualan gitu ya, tapi juga rating produk gitu. Karena kan semakin banyak dilihat orang, oh semakin banyak yang dibeli, dan semakin banyak juga rating produk. kayak gitu, dan yang berujung pada reputasi toko, jadi lebih meningkat gitu. Nah, di sini dari Kak Kausar juga, untuk memaksimalkan top ads, supaya nggak boncos, harus tahu nih, kata kunci yang tepat, foto produknya nih, ini persis sama, seperti yang dibilang Kak Vincent, jangan lupa. Dan juga copywriting, untuk nama produk yang tepat, kayak gitu. Nah, untuk keunggulannya nih, ini di sini juga udah ada, keunggulan perbedaan gitu ya, antara iklan produk dan iklan toko, masing-masing punya keunggulan sendiri gitu ya. Kalau misalnya iklan produk, itu biasanya untuk meningkatkan traffic, untuk meningkatkan customer gitu, masuk ke toko kita. Dan juga meningkatkan penjualan, pembelian repetisi gitu. Jadi, yang mungkin untuk mendapatkan loyal customer. Nah, kalau untuk iklan toko, mungkin lebih kelihatan, oh ini tokonya nih ada nih gitu, awareness tokonya, terus impression tokonya, dan juga untuk pembelian repetisi juga. Nah, biasanya nih seller, kalau misalnya untuk biaya iklannya, biaya iklan produknya tuh, kalau untuk iklan produk, itu 300 hingga 350 per klik. Jadi, kalau misalnya customer ngeklik iklan produknya seller, itu akan dikenakan biaya 300 sampai 350. Dan juga bisa disesuaikan ya seller, dengan anggaran gitu ya. Kalau misalnya seller merasa, kayaknya kok nggak cocok, nggak sesuai anggaran, selama masih dalam rekomendasi, apa namanya, minimum biaya iklan, itu nggak masalah ya seller gitu. Nah, kalau iklan toko, hitungannya beda, hitungannya adalah perkelihatan gitu, jadi perimpression. Jadi, kalau misalnya udah dilihat nih, iklannya udah dilihat sama satu orang gitu kan, berarti artinya akan dikenakan biaya 12 rupiah. Kayak gitu. Jadi, bukan di klik, tapi berdasarkan dilihat oleh berapa orang. Kayak gitu. Nah, ini ada contohnya juga, kalau iklan produk seperti apa, kalau iklan toko seperti apa. Kalau iklan toko sih, biasanya sih, nama lainnya adalah headline, jadi munculnya di atas memang, dan bentuknya, emang tulisannya toko, dan ada beberapa produk tokonya juga. Tapi kalau iklan produk, itu hanya muncul produknya saja, produk yang diiklankan saja. Seperti itu. Nah, ini strategi-strateginya ya, ini ada banyak banget strateginya, kalau misalnya seller, mau iklan produk gitu ya, nah, ini bisa diikuti nih, banyak banget sih. Tapi, aku mau highlight nih, yang penting adalah satu, atur biddingnya sesuai biaya rekomendasi. Jadi, kalau misalnya direkomendasiin seribu gitu ya, nah, diikuti aja biaya rekomendasinya. Mungkin kalau misalnya, nggak punya budget lebih, ya diikuti aja minimumnya, tapi nggak perlu lebih gitu. Cuma, kalau ada budget lebih nih seller, mungkin bisa dilebihin 1100, 1200 gitu, supaya beda sama kompetitor lainnya biddingnya. Nah, terus yang aku mau highlight lagi nih, pastikan nama dan kategori produk sudah sesuai. Nah, tadi ini simple ya seller, tapi banyak banget loh, yang nggak muncul, yang ngeluh boncos, tapi ternyata pas dicek, kategorinya salah, namanya nggak sesuai gitu kan. Jadi, ini penting banget seller gitu, ini hal simple, tapi harus dicek gitu ya. dan juga pilih kata kunci yang relevan. Nah, tadi, kalau misalnya memang mau ngomongin parsel Ramadan, berarti artinya adalah nama produknya harus parsel Ramadan. Di deskripsi juga harus ada parsel Ramadan. Jadi, ketika pembeli ketik gitu ya, parsel Ramadan, langsung muncul gitu, produknya seller, dan tokonya seller. Kayak gitu. Dan juga jangan lupa tadi, rekomendasi kata kunci yang tadi sudah diberikan, itu juga dipakai, untuk sebagai inspirasi gitu, sebagai tambahan, agar produknya semakin banyak dicari oleh calon pembeli. Kayak gitu. Nah, untuk iklan toko sendiri, sama ya, tapi karena iklan toko ini bentuknya di atas gitu ya, baiknya adalah selalu tampil gitu. Jadi, ketika di search, langsung muncul gitu tokonya. Iklannya jadi always on, selalu ada. Jadi, istilahnya diingat gitu, sama seller ini selalu muncul nih, atau nak, atau ini selalu muncul nih seri NDPT, jadi nantinya malah jadi pengen beli gitu produknya. Kayak gitu. Sama juga tambahkan kata kunci yang paling banyak dicari. Jadi, kata kunci ini penting banget ya seller. Sama juga nih, ada juga pastikan produk memiliki foto menarik. Nah, ini udah dua kali ya seller di mention gitu. Foto, nama, kategori, itu udah sering banget di mention. Jadi, itu harus dimaksimalkan. Kayak gitu. Nah, ini tips-tipsnya nih, tips memaksimalkan top ads jelang Ramadan. Yang pertama adalah tadi, pastikan halaman produk optimal. Jadi, jangan sampai, udah nih, ads-nya udah muncul, wah, udah paling depan, udah paling nomor satu. Tiba-tiba pas di klik, lah, deskripsinya nggak lengkap, terus fotonya nggak bagus gitu kan, nggak banyak, dari angle mana nih, nggak ada gitu kan. Jadi, nggak apa ya, istilahnya, udah, padahal udah kepancing gitu ya, istilahnya customer, eh, malah jadi bounce lagi nih, malah lompat lagi nih, customernya ke kotoko lain. Kayak gitu. Jadi, jangan sampai halaman produknya nggak optimal ya, seller. Lalu juga tadi, atur biaya per klik. Nah, kalau misalnya, ikan produk gitu ya, pastikan biaya kliknya sesuai rekomendasi. Jangan sampai di bawah, karena biasanya seller-seller lain, atau komputer lain, bahkan ada yang bidding sampai di atas rekomendasi Tokopedia. Jadi, pastikan juga bahwa biddingnya sudah sesuai gitu. Tapi, ingat ya, seller, harus sesuai anggaran seller juga. Seperti itu. Dan untuk, yang ketiga adalah, iklankan produk yang sudah memiliki ulasan. Jadi, memang, untuk Top X ini, kalau produknya belum memiliki ulasan, nantinya ketika dilihat oleh customer, kok produknya udah diiklanin, tapi nggak ada bintangnya nih, belum ada reviewnya nih, belum ada yang beli nih. Nah, jadinya customer udah, udah apa ya, udah mundur duluan sebelum ngeklik gitu. Jadi, penting gitu, untuk mendapatkan ulasan terlebih dahulu, baru kita iklankan produknya. Seperti itu. Nah, ini mungkin, apa namanya, istilahnya definisi ya. Mungkin kalau yang belum pernah pakai Top X, atau masih takut gitu ya. Mungkin bisa dipahami dulu nih, metrics-metrics yang harus dipahami di dalam Top X. Nah, yang pertama adalah impression. Jadi, impression ini adalah berapa kali iklan ditampilkan. Lalu juga ada klik, di mana ini jumlah klik iklannya, dari iklan produk tersebut, atau iklan toko tersebut. Lalu ada CTR, di mana CTR ini adalah presentase klik. Jadi, penghitungannya adalah jumlah orang, yang klik iklannya, lalu setelah melihat produk. Jadi, dia lihat dulu, baru diklik. Kayak gitu. Dan juga ada average CPC. Jadi, ini adalah biaya rata-rata per klik, yang dibayar seller setiap iklan diklik. Jadi, nanti ada cost-nya berapa. Istilahnya, pengeluarannya berapa. Kayak gitu. Dan, untuk pengeluaran, sama, itu jumlah kredit Top X, yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Jadi, misalnya, dari seminggu ini nih, udah keluar berapa nih Top X-nya. Kayak gitu. Nah, pendapatan itu yang didapatkan, penghasilan yang didapatkan dari pengeluaran tersebut. Misalnya, udah pengeluarannya udah 100 ribu. Nah, tanda dari 100 ribu itu, dapat 800 ribu. Nah, berarti pendapatannya adalah 800 ribu dari iklan tersebut. Nah, yang terakhir adalah konversi. Jadi, konversi ini, barang yang berhasil dibeli dari iklan. Jadi, setelah diklik, terus customer langsung beli deh. Nah, itu masuk ke konversi. Nah, untuk CTR sendiri, ini biasanya, kalau iklan gitu ya, kalau Top X, biasanya seller-seller yang lain tuh ngeliatnya CTR. CTR yang baik itu adalah 2-2,5%. Kalau masih di bawah itu, berarti harus diimprove lagi nih, untuk CTR-nya. Kayak gitu. Mungkin bisa dicek lagi halaman produknya, bisa dicek lagi ulasannya. Seperti itu. Nah, ini studi kasus aja ya seller. Mungkin ini nanti bisa dibaca, sambil, apa namanya, isi survei, setelah isi survei. Jadi, ini contoh kasus aja, kalau misalnya, apa namanya, ada, ada, apa, ada, apa, performanya seller itu seperti apa. Contohnya kayak gini, misalnya, studi kasusnya nih, jumlah tampilnya 1.000 kali, jumlah kliknya 59, jumlah pengeluarannya 23.000. Nah, pendapatannya RP0 nih, berarti nggak ada produk yang terjual dari iklan gitu ya. Padahal udah pengeluaran 23.000 nih gitu kan. Ternyata pas dicek, CTR-nya tinggi nih, analisanya CTR, oh yang klik banyak nih, banyak banget di atas CTR-nya, biasanya Tokopedia, 2,5%. Tapi kenapa ya, kok nggak terjual gitu. Nah, ternyata setelah dicek, pas dilihat haraman produk, ternyata pembeli nggak langsung melakukan pembelian gitu. Jadi, halaman produk ini, yang udah ada, gagal menarik perhatian gitu. Jadi, customer-nya udah klik, terus udah deh keluar, nggak beli gitu. Jadi, solusinya adalah evaluasi kembali gitu, halaman produknya, pilihan layanan logistiknya, promosinya, juga kata kunci negatif, dan juga harus cepat nih, bales pesan dari pembeli. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau untuk, apa namanya, kalau untuk yang lain, mungkin kalau misalnya ada tanya-jawab nih, tentang top ads, boleh juga, yang akan, yang misalnya bisa aku jawab. Nanti kalau misalnya, jangan lupa, untuk dapat tips lengkapnya, itu ada di handbook, dan harus isi survei, supaya dapat slide webinar ini, jadi bisa langsung download, apa namanya, download handbooknya. Di situ lebih lengkap lagi. Kalau yang ini kan, aku cuma jelasin gambaran garis besar gitu ya. Nah, jadi kalau di handbook ini lebih lengkap lagi. Tenang aja. Nah, mungkin ada pertanyaan seller, mungkin sambil isi survei, ada yang mau nanya gitu ya. Oke, nah ini aku mau jawab nih, mungkin ini, tapi nggak ada namanya, anonimus. Nah, berarti kalau iklan produk atau toko itu, bukan iklan otomatis ya gitu. Nah, kalau iklan otomatis itu, jadi seller cuman, cuman set untuk budgetnya aja nih gitu. Nah, sisanya kita nanti dari sistem Tokopedia, yang akan, yang akan kalkulasi gitu, cocoknya kemana. Kayak gitu. Jadi, perbedaannya memang kalau iklan produk itu, dia, kita bisa manual gitu ya. Kita bisa cek produk mana nih, yang mau kita iklanin gitu ya. Terus, tokonya tuh produk, apa, kalimat promosinya kayak apa, itu, itu kita bisa atur. Cuman kalau iklan otomatis, itu nggak bisa. Kita hanya bisa atur budget anggaran aja. Kayak gitu. Jadi, beda ya. Karena kalau iklan otomatis itu, dari sistem Tokopedia-nya, yang mengatur budget, dan juga menentukan yang mana, produk yang akan diiklankan. Kayak gitu. Nah, untuk, sebentar aku coba cek lagi. ini top ads, sorry, dari Kak Apriyono. Top ads, kata kunci yang relevan, buat pencarian dalam satu bulan, minimal berapa, Kak? Buat yang spesifik. Nah, ini tergantung ya, tergantung lagi nih, saya kembalikan lagi ke Kak Apriy gitu kan, sebenarnya kata kuncinya yang relevan dengan tokonya Kak Apriy ini apa gitu. Contohnya tadi kayak Serendipite ini contohnya aja ya. Misalnya Serendipite ini jualannya brownies, jualannya donat gitu ya. Berarti kan semua kata kunci yang relevan dengan brownies, donat, kopi gitu ya, itu harus dipakai gitu. Jadi, apa namanya, jadi tergantung lagi, balik lagi ke seller masing-masing nih gitu. Kebutuhannya seperti apa? Kayak gitu. Nah, untuk pencarian dalam satu bulan sendiri, ya semakin banyak kata kunci yang dipakai, pasti semakin, posibilitinya juga semakin tinggi gitu ya. Dan juga jangan lupa, ini masih tergantung dengan bidding juga gitu ya. Tapi untuk kata kunci sendiri, ini tergantung lagi, balik lagi ke seller nih. Kalau misalnya memang seller jualannya barang rumah tangga gitu ya, misalnya barang rak, berarti artinya mungkin bisa rak kayu, ada rak plastik gitu ya, dan juga ada rak besi gitu. Jadi tergantung nih kata kunci relevan, itu ada berapa, itu nggak bisa dimaksimali. Misalnya nggak bisa aku kasih maksimal, minimal, tapi ya pokoknya sesuai dengan kebutuhan seller. Kayak gitu, Kak Apri. Oke, aku sambil lihat yang lain ya. Sebentar. Nah, ini mungkin Kak BKC tadi sudah dijawab kali ya, sama Kak Vincent. Kalau misalnya kisaran biaya top ads, ini sebenarnya balik lagi ke anggaran masing-masing seller ya. Cuma kalau untuk supaya nggak boncos, dan ini pertama kalinya gitu ya, pertama kalinya pakai ini, yang penting pastikan dulu produknya sudah punya ulasan, halaman produknya sudah oke, terus nanti untuk kisaran biaya top ads-nya, mungkin bisa dicoba dulu, kayak tadi Kak, sebagai contoh Kak Vincent, itu nyoba dulu 100 ribu gitu. Nah, terus dilihat dulu laporannya seperti apa, kalau maksimal, dinaikkan lagi nih budgetnya 200 ribu gitu. Jadi, pelan-pelan dulu aja, nggak usah langsung yang tadi, dibilang langsung 5 juta, langsung 1 juta gitu ya, karena kan ini namanya baru pertama kali gitu, dan top ads itu nggak bisa langsung tiba-tiba, terus langsung jadi paling nomor 1 gitu ya, nggak bisa kayak gitu. Jadi, memang kita namanya testing gitu ya, harus testing dulu budget yang cocok untuk top ads, khususnya untuk produk kita. Kayak gitu. Jadi, balikin lagi nih, anggarannya Kak Dwi berapa, nanti dicoba dulu nih, dengan produk yang sudah ada ulasan, halaman produk yang sudah oke, baru pastikan hasilnya maksimal, baru kita naikkan budgetnya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, coba aku cek lagi ya. Nah, ini ada Kak Sarah Syahbani, jadi Kak mau tanya, kalau buat herbal, ini maksudnya obat herbal ya, obat herbal bagusnya apa ya kata kuncinya? Nah, ini nih, makanya aku mau tanya dulu nih, balik ke Kak Sarah. Kak Sarah sudah power merchant kah? Kalau sudah power merchant, silahkan cek nih, wawasan kata kunci, wawasan produk gitu ya, untuk, apa namanya, melihat kayak, apa aja nih kata kunci yang relate sama obat herbal gitu ya. Mungkin kalau obat herbal, kalau yang ada di pikiran aku ya, obat herbal itu mungkin, cocoknya dengan obat, vitamin, terus kesehatan gitu ya, terus juga mungkin, apa sih, obat alami gitu ya, natural gitu, jadi yang terkait dengan, apa namanya, alam-alam, herbal dan alami kayak gitu. Nah, untuk kategorinya sendiri juga jangan lupa ya, Kak, dipastikan kategorinya benar, yaitu kategori kesehatan, jadi nanti ketika di set X-nya, sudah cocok nih gitu, dengan kata kuncinya, kayak gitu. Jadi, nanti kalau misalnya, mungkin nanti dari rekomendasi kata kunci tadi, yang ada di slide ini, juga bisa membantu nih gitu, dan juga sebagai tambahan, cek langsung wawasan kata kunci, di power merchant, kayak gitu. Nah, kalau gitu, oh ini sudah power merchant kok, nah, kalau gitu, lihat nih wawasan kata kuncinya gitu ya, karena kan, apa namanya, dari rekomendasi produk, dan rekomendasi kata kunci, sebenarnya obat herbal juga, apa namanya, cukup oke ya gitu, apalagi lagi pandemi seperti ini. Jadi, bisa di search juga kak, itu kalau misalnya, apa namanya, wawasan kata kunci, yang mungkin relate dengan obat herbal, kayak gitu kak. Ini ada, sebentar, oke, untuk kak Ian, oke, aku akan jawab ini, kak Ian Luman Raja ya, untuk kak Ian Luman Raja, tips untuk top ads, toko seller, power merchant yang baru join, dan belum ada ulasan produk. Nah, ini, sekali lagi, aku ingatkan bahwa, sebaiknya, untuk top ads, yang belum punya ulasan produk, sebaiknya jangan dulu, dikumpulkan dulu aja, pelan-pelan ulasan produknya, setelah ulasan produknya terkumpul, baru dicoba top ads-nya. Karena, karena nih, misalnya nih, kita coba posisikan diri, sebagai pembeli gitu ya, kalau pembeli lihat ads, terus produknya, udah bagus nih foto produknya, tapi kok gak ada yang beli, kan, jadi rasanya tuh kayak, kurang trust gitu ya, kok gak ada ulasannya, kok gak ada yang beli gitu kan, jadi pertanyaan gitu, nah, sedangkan kompetitor di luar sana, sudah ads pakai, produknya tuh udah tinggi, ulasannya udah banyak gitu ya, jadi saya sarankan, mungkin bisa menggunakan fitur lainnya, seperti broadcast chat, bisa juga masukin produk di broadcast chat, terus juga bisa juga, pasang voucher toko dulu mungkin, untuk nge-boost ulasan gitu kan, atau juga langsung boost di media sosial, bahkan aku dengar, aku pernah dengar, ada seller yang nawarin aku, untuk dapat voucher gitu ya, asal setelah membeli barangnya, harus isi ulasannya, jadi memang untuk top ads ini, memang direkomendasikan produk dengan ulasan ya, untuk maksimal hasilnya gitu, jadi supaya terhindar dari boncos juga nih, kayak gitu. oke, nah ini udah jam lima nih, apa namanya, mungkin aku sudah segitu dulu nih, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya, nah untuk top ads, untuk semua fitur Tokopedia, itu sudah ada di handbook, dan juga ada di pusat Tokopedia seller, pusat edukasi Tokopedia seller. Nah, untuk mendapatkan set webinar ini, juga harus isi link survey ya, Kak Tasya mungkin bisa dicek, yang udah isi link survey ada berapa, sambil, mungkin aku sambil menutup webinar hari ini gitu ya, kalau misalnya belum isi, ayo segera isi di chat, kita akan tunggu juga sampai hari ini, dan nanti kita akan lihat emailnya apa aja, dan kita akan kirimkan webinar hari ini, setelah webinar hari ini, jadi jangan khawatir. oke, nah karena udah di ujung waktu juga nih, terima kasih nih sudah datang ke webinar hari ini, masih banyak lagi webinar lainnya, mungkin ditunggu aja infonya, dan juga aku mau kasih tahu nih, kalau di tiap hari Rabu kita ada obrolan seller, jadi akan muncul langsung di Tokopedia Play, jadi cek juga nih, obrolan seller hari Rabu jam 11 pagi gitu. Oke, terima kasih seller sudah menemani saya hari ini gitu ya, dan sudah sharing-sharing juga, semoga seller semakin siap untuk Ramadan, dan makin banjir orderan selama Ramadan. Gitu ya seller, oke, stay safe, stay healthy, sampai jumpa di webinar selanjutnya. selamat menikmati.